Antara Budi dan Cinta Jilid 1. Pendahuluan Semasa hidupnya, Gulong pernah mengakui bahwa dirinya sangat terpengaruh para pengarang barat, antara lain Mario Puzo dengan Godfather-nya, Ion Fleming dengan James Bang, dan Agatha Christie dengan kisah teka-teki pembunuhannya. Ramuan dari para pengarang barat itulah yang bisa kita rasakan dari karya-karyanya di luar kisah pendekar Binal, Jue De Suang Jiu, The Remarkable Twins Legendary Sibling, yang masih terbawa pakem Cersil lama ala Jin Yong atau Liang Yusheng. Dari para pengarang barat itu Gulong meracik resep, melahirkan karya yang sangat digemari pembaca dan kemudian menjadi gentra baru dunia Cersil, sekaligus menjadi trademark-nya. Meteor, Butterfly, Sword, Liu Xing Hu Daijian, 1973, merupakan salah satu karya master P.C. Gulong, yang juga telah membawa ketenaran dirinya di kalangan elit perfilman Hong Kong. Kisah ini diangkat ke layar lebar dengan judul Killer Clans, Show Brothers, 1976, Meteor, Butterfly, Sword adalah cerita yang kelam, syarat dengan intrik, konspirasi, tipu musliat, darah, seks, dan kekerasan. Di sini Gulong sangat terpegaru oleh gambaran seorang Godfather ala Mawiyo Puzo. Konon, mantan Presiden Soeharto, Alam, sangat menyukai kisah ini dan menonton filmnya berkali-kali. Para tokoh kisah ini akan melibatkan banyak tokoh. Sulit membedakan mana kawan-mana lawan. Untuk memudahkan pembaca, berikut ini diberikan daftar para tokoh yang akan diupdate sesuai kemunculan pada setiap babnya. Mengksinhun pembunuh bayaran berdarah dingin yang mulai jenuh dengan profesinya. Pedangnya sangat mematikan. Gao Lao de Kaka tertua. Di usia 13 ia telah membuat empat keajaiban. Ia menyelamatkan empat nyawa, Yeek Siang, Sikun, Ksiaohi, dan Mengksinhun. Yeek Siang. Pembunuh bayaran yang sudah tiga kali gagal dan kini hanya bisa bermabukan. Ia sangat mengkhawatirkan nasib Mengksinhun. San Yeu Bo ia senang membantu orang, dan orang-orang memanggilnya Paman Bo. Ia bangga dan senang membantu seperti ia menyukai bunga-bunga yang bermekaran. Han Teng ia galak tapi sopan, matanya selalu memancar dingin. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Ia sendiri tidak mau dekat dengan orang lain. Ia sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang, juga tidak akan ada orang lagi yang akan melakukannya. San Jian anak San Yeu Bo. Seperti ayahnya, ia juga senang menolong. Sifat San Jian sangat keras seperti bara, bangasan, setiap saat dapat meledak. Sifat seperti ini sering membuatnya salah langkah. Karena itu juga ia sering kehilangan teman. Luksi yang cuan tangan kanan San Yeu Bo, sekaligus sudah dianggap anak sendiri. Ia tidak memerlukan senjata karena sanjatanya adalah senjata rahasia. Ia terlihat sangat terpelajar, terkadang musuh meremehkannya, menganggap ia tidak bisa apa-apa. Ini adalah kesalahan sepele yang bisa berakibat fatal. Wan penguang musuh terbesar dan terkuat San Yeu Bo. Sebelum berumur 17, tidak ada yang tahu asalnya. Sesudah berumur 17, ia sudah bekerja pada sebuah perusahaan. Setengah tahun kemudian, ia sudah naik jabatan. Pada umur 19, ia membunuh bos perusahaannya dan menjadi bos perusahaan itu. Setahun kemudian ia menjual perusahaan dan menjadi seorang polisi. Dalam 3 tahun, ia menangkap dan membunuh sejumlah penjahat. Semenjak itu, ia punya 21 pembantu yang sangat setia padanya. Waktu berumur 24, ia keluar dari kepolisian dan mendirikan perkumpulan dapeng. Mula-mula hanya memimpin 100 orang, tapi sekarang anak buahnya sudah mencapai puluhan ribu orang. Kekayaannya sudah tidak terhitung lagi. Bab satu meskipun cahaya motor hanya singkat, tak satupun isi semesta yang mampu menandingi pendar gemilangnya. Mana kala motor muncul ke permukaan, bahkan bintang abadi yang paling terang pun tak mampu menandinginya. Nyawa seekor kupu-kupu begitu rapuh, lebih lemah dari bunga yang berwarna-warni. Tapi kupu-kupu selalu hidup di musim semi. Dia indah dan terbang dengan bebas. Walaupun nyawanya pendek tetapi dia harum. Hanya pedang yang abadi. Nyawa dan masa jaya seorang pendekar pedang selalu terlepak pada pedang yang dipegangnya. Bila sebuah pedang mempunyai perasaan, apakah dia akan mempunyai nyawa yang pendek sama seperti sebuah meteor? Ketika sebuah meteor jatuh, dia sedang berbaring di atas sebuah batu hijau. Dia senang berjudi dan minum arak. Dia pun senang main perempuan. Dalam kehidupannya selama ini dia sudah mencicipi banyak perempuan. Dia juga pernah membunuh orang. Namun apabila meteor muncul, dia sangat jarang melewati kesempatan ini karena dia selalu berbaring di tempat itu menunggu munculnya meteor. Dia bisa merasakan terangnya cahaya meteor, sebab itu adalah salah satu kenikmatan dunia. Dia tidak mau melewati kesempatan ini, karena dalam kehidupannya dia tidak mempunyai kesenangan yang lain. Dulu dia pernah mempunyai keinginan menangkap sebuah meteor, namun sekarang khayalannya sudah tidak banyak lagi malah hampir tidak ada. Bagi orang semacamnya, berkhayal merupakan suatu perbuatan yang lucu dan memalukan. Di sini adalah tempat yang paling dekat dengan jatuhnya meteor. Sebuah rumah kayu yang terletak di kaki gunung, lampunya masih menyala. Pada saat angin berhembus, kadang-kadang terdengar suara tawa dan suara orang bersulang terbawa oleh angin naik ke atas gunung. Itu adalah rumah kayunya, araknya dan juga perempuannya. Namun dia lebih suka berbaring di tempat ini dan lebih senang menyendiri. Kahaya meteor sudah menghilang, air di pinggiran batu sedang mengalir pelan. Waktu untuk bersenang-saang sudah lewat. Sekarang dia harus kembali dingin dan menjadi tenang, benar-benar tenang dan dingin. Sebab sebelum membunuh, seseorang harus tenang dan dingin. Sekarang dia harus membunuh orang, sebenarnya dia tidak suka membunuh setiap kali saat pedangnya menusuk jantung orang dan darah mengalir hingga ke ujung pedang. Dan kemudian menetes ke bawah, dia malah tidak dapat menikmati keadaan itu. Dia hanya merasa sedih. Walaupun dia sangat sedih, dia berusaha menahannya. Dia harus membunuh orang, bila tidak membunuh orang dia yang akan mati. Kadang-kadang orang hidup bukan untuk menikmati kesenangan namun untuk menahan kesedihan karena hidup adalah sebuah tanggung jawab. Siapapun tidak ada yang bisa lari dari tanggung jawab itu. Dia mulai mengenang saat pertama kali membunuh orang. Luoyang adalah sebuah kota yang sangat besar. Di kota itu terdapat berbagai macam orang. Ada para pahlawan, pesilat, ada orang yang kaya, orang miskin, dan masih banyak perkumpulan-perkumpulan lainnya. Namun nama-nama mereka tidak seperti nama Jin Kiang Li, nama orang, Jin Kiang sama dengan tombak emas, Li sama dengan nama marga. Orang yang bagaimana kaya pun belum tentu bisa menyamai setengah dari kekayaan Jin Kiang Li. Dan tidak ada orang bisa menahan jurus Kiki si siju-nya, 7x7, 49 jurus. Orang yang pertama kali dibunuh olehnya adalah Jin Kiang Li. Harta dan nama tenar Jin Kiang Li bukan didapat dari langit, karena itu musuhnya sangat banyak hingga dia. Sendiri pun tidak dapat mengingatnya. Namun tidak ada seorang pun yang berani mencoba membunuhnya dan yang ingin membunuh pun tidak ada yang berani. Anak buah Jin Kiang Li sangat tangguh, kungfu mereka dapat dikatakan sangat terkenal di dunia persilatan. Dan terdapat juga dua orang dengan badan seperti raksasa selalu menggotong Jin Kiang si tombak emas. Dia selalu dikelilingi oleh pengawal yang hebat. Tubuhnya dibungkus oleh pakaian yang kebal terhadap pedang dan tombak sehingga orang susah membunuhnya karena itu dia benar-benar sangat sulit didekati. Walaupun kungfu orang lebih tinggi dari dia tapi bila ingin membunuhnya harus melewati dulu tujuh lapis penjagaan. Bila ingin masuk ke rumahnya harus melewati dulu anak buahnya yang memiliki kungfu tinggi, dan sekali menyerang harus mengarah pada tenggorokan Jin Kiang Li, dan harus sekaligus membunuh karena bila meleset kau tidak mempunyai kesempatan untuk membunuh lagi. Tidak ada orang yang ingin mencoba membunuhnya karena tidak ada yang mampu. Hanya ada satu orang yang bisa membunuh dia, orang ini adalah Meng Singkun, nama orang. Dia menghabiskan waktu setengah bulan untuk menyelidiki kehidupan Jin Kiang Li, semua gerak-geriknya pun diamati. Dia menghabiskan waktu satu bulan untuk memasuki rumah Jin Kiang Li, menyamar sebagai tukang pikul air di dapur Jin Kiang Li. Dia menghabiskan waktu setengah bulan menunggu waktu yang tepat. Semua hal terlihat seperti mudah tapi menunggu waktu yang tepat benar-benar tidak mudah. Karena Jin Kiang Li layaknya seorang perawan yang dingin, tidak memberi kesempatan untuk berdekatan. Saat mandi atau ke kamar kecil pun selalu ada yang mengawalnya. Namun bila sabar menunggu kesempatan itu pasti datang. Bahkan seorang perawan pun bila tiba waktunya dia akan menjadi seorang istri dan ibu. Pada suatu hari, angin bertiup sangat kencang dan membuat topi Jin Kiang Li terlepas. Empat orang pengawal berebut mengambil topinya. Pandangan Jin Kiang Li mengikuti kemana topi itu diterbangkan angin. Pada saat tidak ada orang yang memperhatikan dan kesempatan yang sempit. Karena kecerobohan para pengawal itu mereka meninggalkan majikannya begitu saja karena menganggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat itulah Meng Sin Hun sudah ada di belakang Jin Kiang Li dan langsung menusuknya. Hanya satu kali tusuk langsung menusuk dari belakang leher dan keluar di tenggorokan kemudian pedang dicabut, segera darah berceceran dan berhamburan seperti kabut. Kabut darah menutupi pandangan setiap orang. Kilauan pedang mengejutkan jiwa setiap orang. Begitu kabut darah menghilang, Meng Siang Hun sudah jauh dari mereka tidak ada orang bisa melukiskan kecepatan tangan dan pedangnya. Menurut cerita orang-orang, sewaktu Jin Kiang Li dimasukkan ke dalam peti mati, matanya masih terbuka dan sorot matanya menggambarkan rasa curiga dan rasa. Tidak percaya dia tidak percaya dirinya bisa mati dan dia pun tidak percaya ada orang yang mampu membunuhnya. Kematian Jin Kiang Li mengegerkan dunia perselatan tapi nama Meng Sing Hun tidak ada yang mengetahui. Karena tidak ada yang mengetahui siapa yang membunuh Jin Kiang Li hingga tak ada orang yang berani bersumpah tidak akan membalaskan dendam Jin Kiang Li. Bahkan sebaliknya ada pula yang bersumpah mencari si bintang penyelamat, begitu menemukan tidak akan segera berlutut dan mencium kakinya untuk berterima kasih karena telah menyingkirkan seorang penjahat. Ada seorang pesilat muda yang ingin terkenal, juga ingin mencarinya, hanya ingin bertarung dengannya untuk membuktikan pedang siapa yang paling cepat. Semua tidak dipedulikan olehnya. Sesudah membunuh orang biasanya dia seorang diri lari ke rumahnya yang kecil dan bersembunyi di sudut rumah sambil menangis dan muntah-muntah. Saat ini dia sudah tidak bisa menangis lagi karena air matanya sudah kering, tapi setiap kali bila sudah membunuh orang dan melihat darah yang masih tersisa di pedangnya dia masih terus bersembunyi. Sebelum membunuh orang dia tampak dingin dan tenang. Namun setelah membunuh orang dia tidak dapat menahan diri lagi. Dia harus berjudi, minum arak hingga mabuk, kemudian mencari perempuan yang cantik untuk melupakan kejadian saat dia membunuh orang. Tapi dia selalu sulit melupakannya dan terus terbayang-bayang. Karena itu dia harus terus menerus berjudi, minum arak, dan mencari perempuan hingga dia membunuh orang lagi. Waktu itu dia melarikan diri ke gunung kemudian berbaring di sebuah batu hijau, dia tidak mau memikirkan apa-apa, dia tidak dapat berpikir dan tidak mau berpikir. Dia hanya memaksakan diri supaya tenang dan siap untuk membunuh yang lain. Orang yang akan dia bunuh tidak diakenal juga tidak ada dendam antara mereka, bahkan kadang-kadang belum pernah bertemu. Orang ini hidup atau mati tidak ada hubungan dengannya. Namun dia tetap harus membunuh orang itu. Dia harus membunuh orang itu karena diperintah oleh Gau Lauda, kakak Gau. Pertama kali dia bertemu dengan Gau Lauda, umurnya baru enam tahun, waktu itu dia sudah tiga hari tidak makan. Rasa lapar untuk anak berumur enam tahun lebih menyeramkan daripada kematian. Dia lapar hingga pingsan di tengah jalan, apapun dia tidak ingat lagi. Anak berumur enam tahun sudah merasakan bagaimana artinya sebuah kematian, karena waktu itu dia merasa benar-benar sudah mati. Mungkin lebih baik dia mati saat itu. Akhirnya dia tidak mati karena ada sepasang tangan yang menolongnya dengan memberikan bakpao setengah dari miliknya. Tangan Gau Lauda, bakpao yang dingin dan keras. Begitu dia menerima sepotong bakpao, air mati seperti matu air yang mengalir di musim semi. Air matanya membasai bakpao itu, selamanya dia tidak akan melupakan rasa air matu yang asin dan pahit bercampur dengan rasa bakpao yang dingin. Dia pun tidak akan melupakan tangan Gau Lauda. Saat sepasang tangan itu bukan memberikan bakpao dingin lagi melainkan uang dan emas. Berapapun yang diminta oleh mengksingkun, Gau Lauda pasti akan memberikannya. Kadang-kadang sepasang tangan itu memberikan secari kertas kecil. Di atas kertas itu hanya tertulis nama orang, tempat dan waktu. Kertas itu adalah sebuah surat tagihan nyawa. Suzhou, nama kota, San Yeubo, nama orang, 4 bulan. 4 bulan artinya dalam waktu 4 bulan San Yunbo harus mati di tangan Meng Xinghun. Semenjak Meng Xinghun membunuh Jin Qiangli, dia tidak perlu menghabiskan waktu 3 bulan untuk membunuh orang. Waktu dia membunuh pesilat ternama, dia hanya menghabiskan waktu 41 hari. Ini bukan berarti pedangnya cepat, tapi karena hatinya dingin dan tangannya lebih dingin lagi. Dia tahu dia tidak perlu menghabiskan waktu selama 3 bulan untuk membunuh orang, bahkan Gau Lauda pun mengetahuinya. Namun sekarang waktu yang tersedia adalah 4 bulan. Ini artinya San Yeubo adalah orang yang hebat, tentu membunuh orang ini sangat sulit. Nama San Yeubo bagi Meng Xinghun tidak begitu asing lagi, sebenarnya orang di dunia perselatan banyak yang mengetahui nama San Yeubo. Bagi orang yang tidak mengetahui nama San Yeubo layaknya pengikut Buddha yang tidak mengetahui Dewa Rulai, nama Dewa. Di dalam pandangan mati orang-orang dunia perselatan, San Yeubo adalah Dewa Rulai, juga adalah seorang Dewa. Kematian dalam wujud manusia. Bila dia sedang baik, dia bisa berada di sisi seorang anak yang tidak diakkenal, bercerita selama 3 hari pukul 3 malam. Namun pada saat dia marah dalam 3 hari dia mampu meratakan sebuah gunung. Nama yang terkenal itu di dalam hati Meng Xinghun sudah tidak ada artinya, nama orang itu baginya adalah harus mati. Terbayang oleh Meng Xinghun saat pedangnya menusuk jantung San Yeubo dan dia pun membayangkan pedang San Yeubo menusuk jantungnya. Bila bukan San Yeubo yang mati maka dia yang akan mati. Sudah tidak ada pilihan lagi baginya. Siapa yang akan mati, dia sudah tidak peduli. Di ufuk timur cahaya matahari semakin terang. Kabut di pagi hari makin banyak, lambat laun ditiup oleh angin dan menyebar ke semua arah. Tidak ada seorang pun yang tahu kabut ini akan menghilang kemana. Apakah kehidupan juga akan seperti kabut ini? Meng Xinghun pelan-pelan berdiri kemudian naik ke atas gunung. Rumah kayu itu terletak di kaki gunung. Cahaya lampu menyorot kertas jendela. Kadang-kadang terdengar suara yang keluar dari rumah itu. Orang yang berada di dalam rumah tidak mengetahui bahwa kegembiraan sudah mengikuti hilangnya malam. Kesedihan yang nyata mengikuti datangnya sinar matahari. Meng Xinghun mendorong pintu rumah. Berdiri dan melihat sekeliling rumah orang yang berada di rumah itu tinggal 4 hingga 5 orang. Hampir semuanya telanjang, ada yang tidur, ada yang mabuk, bahkan ada yang sedang termenung. Saat melihat kedatangan Meng Xinghun, orang yang mabuk mulai setengah sadar, orang yang tidur mulai terbangun, ada seorang perempuan yang setengah telanjang berlari mendekati Meng Xinghun. Dadanya yang hangat menempel ke dada Meng Xinghun. Mereka sangat cantik dan masih muda. Mereka tidak merasa menjual diri adalah hal yang sangat menakutkan. Mereka masih bisa tertawa manis dan riang. Kemana kau pergi? Kami di sini tidak bisa minum arak tanpamu, Meng Xinghun memandang mereka dengan dingin. Perempuan-perempuan itu dengan sengaja datang ke tempat ini untuk bertemu dengannya. Demi perempuan-perempuan ini uang disaku Meng Xinghun mengalir keluar seperti air. Setengah hari yang lalu, kemungkinan dia masih bisa memeluk para perempuan, seperti seseorang yang membaca buku dengan cerita-cerita manis yang dia sendiri pun tidak mempercayainya, namun sekarang dia hanya ingin berkata, keluar kau menyuruh mereka keluar di tempat tidur ada seorang laki-laki yang sedang berbaring. Tubuh atasnya yang telanjang seperti tembaga, bajunya entah sudah terlempar kemana. Namun di sisinya nampak sebilah golok. Sebilah golok yang berwarna tembagia dan di tubuh golok terdapat kilauan seperti sisik ikan orang itu baik mengenakan pakaian atau tidak keadaannya tetap sama. Tapi jika sebilah golok tidak berada di tangannya dia malah merasa dirinya telanjang. Dengan dingin Meng Xinghun memandang kemudian bertanya, siapa kau orang ini tertawa kemudian menjawab, kau sudah mabuk. Aku ini siapakah sudah lupa, aku adalah tamu yang diundang olehmu. Kita sebenarnya sedang minum arak kemudian berkenalan, kau sendiri yang mengundangku ke tempat ini, tiba-tiba dia menjadi marah kemudian berkata, aku kemari karena di sini ada perempuan. Mengapa kau mengusir mereka kau juga keluar jauhan Meng Xinghun? Orang ini langsung berubah wajahnya, tangan yang besar dan kasar langsung memegang golok. Kemudian dia berkata dengan sangat marah, apakah kau bilang begitu cahaya golok di ayun? Orang sudah meloncat dan berteriak, bila kau mabuk dan lupa aku siapa itu tidak apa-apa, tapi tidak dapat melupakan golok sisik ikan koki ini. Golok sisik ikan koki bukan golok sembarangan, harganya pun mahal, golok itu sangat berat. Hanya orang kaya yang bisa menggunakan golok ini. Hanya orang sombong yang bisa menggunakan golok ini. Hanya persilat tangguh yang dapat menggunakan golok ini. Di dunia persilatan hanya ada tiga orang yang menggunakan golok semacam ini. Tapi Meng Xinghun tidak mau tahu siapa orang itu. Meng Xinghun hanya bertanya, apakah kau pernah memakai golok ini untuk membunuh orang? Orang ya jawab orang ini. Sudah pernah membunuh berapa orang? Tanya Meng Xinghun. 20, mungkin bisa lebih. Tidak ada orang yang mengingat-ingat hal semacam itu, kata orang ini dengan sombong. Meng Xinghun memelototi dia, tubuhnya seperti ada api yang bisa membakar otaknya. Meng Xinghun merasa bahwa membunuh orang adalah hal yang menyedihkan. Dia tidak mengerti mengapa di dunia ada orang yang sudah membunuh orang masih bisa merasa senang dan sombong. Dia sangat benci orang semacam ini, seperti dia membenci seekor ular beracun. Wajah yang seperti tembaga itu tertawa dingin dan berkata, hari ini aku sedang tidak ingin membunuh orang, apalagi tadi aku sudah minum arak dan main-main dengan perempuanmu, Meng Xinghun langsung meloncat ke hadapan orang itu. Begitu orang sadar bahwa Meng Xinghun sudah ada di depannya, kepalan tangan yang keras dan dingin sudah memukul wajahnya. Dia merasa langit runtuh dan tanah terbelah. Dia tidak merasakan lagi pukulan kedua. Hingga rasa sakit dan takut pun tidak dapat dia rasakan. Setelah lama dia baru merasakan ada angin dingin menerpa wajahnya. Angin ini terasa seperti jarum menusuk hilang dan otaknya. Dia tidak sengaja merabam mulutnya dan mulutnya terasa lembut seperti sepotong daging, tidak terasa bentuk bibir dan tidak ada gigi, serta tidak ada hidung. Sekarang dia baru merasa takut, rasa takut ini keluar dari hatinya yang paling dalam. Kemudian dia ya berteriak. Teriakannya seperti seekor binatang yang digorok oleh seorang pemburu. Di rumah kecil sudah tidak ada orang, tapi arak di dalam botol masih ada. Mengksinghun pelan-pelan berbaring dan menaruh botol arak di atas dadanya secara miring. Arak secara perlahan mengalir keluar dari botolnya. Setengah mengalir ke mulutnya dan setengah mengalir ke dadanya. Arak yang pahit mengalir melalui lidahnya masuk ke tenggorokan kemudian masuk ke jantung. Arak ini seperti menyatu mengelilinginya. Tiba-tiba dia merasa pening. Biasanya sebelum membunuh orang, Mengksinghun selalu dalam keadaan tenang tidak pernah minum arak. Namun kali ini tidak sama, dia merasa tidak boleh membunuh orang itu dan dia tidak ingin membunuh. Di sisi orang itu seperti ada bayangan yang membawa kesualan. Seperti menunggu dia dan siap untuk menelannya. 7 gelas arak sudah diminum, mata perempuan itu menjadi besar dan terang. Orang yang minum arak dapat dibedakan menjadi 2. Kesatu, bila sudah minum arak matanya akan menjadi buram dan berwarna merah. Kebanyakan orang memang seperti itu. Namun perempuan itu tidak termasuk ke dalam kategori kesatu, dia berbeda. Begitu dia minum gelas kesembilan, matanya tampak terang seperti bintang. Di rumah ada 6 hingga 7 orang sedang melempar dadu. Suara dadu berdenting seperti suara lonceng. Lampu terbuat dari pelak, cahaya lampu begitu lembut menyinari barang-barang antik yang berada di atas meja dan juga menyinari meja yang terbuat dari marmer juga menyinari orang-orang yang wajahnya berkeringat. Perempuan ini merasa sangat puas. Ini adalah rumahnya. Barang-barang di rumah itu adalah miliknya semua dan rumah itu adalah sebagian kecil dari seluruh kekayaannya. Orang-orang berada di rumahnya adalah orang-orang kaya dan orang-orang di dunia persilatan yang terkenal. Dulu mereka sedikit pun tidak memandang kepadanya. Tapi sekarang mereka adalah teman-temannya. Perempuan ini tahu begitu semua dengan relah hati permintaannya, sebab mereka kepadanya. Kapanpun dia mereka yang aneh-aneh. Dia membuka mulut mereka akan memenuhi semua pun sering meminta bantuan siap meladeni permintaan. Orang yang duduk di dekat pintu adalah seorang laki-laki setengah bayar. Tempat ini bernama Ludang dan laki-laki adalah orang yang paling kaya di Ludang. Suatu hari pada saat mabuk dia pernah berkata, Semua makanan sudah pernah aku cicipi, hanya tidak pernah makan daging unta-utus yang dipanggang. Hari kedua begitu, dia membuka mata, dia melihat empat orang menggotong masuk serapannya. Sarapannya adalah seekor unta-utus yang sudah dipanggang. Di rumah perempuan itu siapapun boleh meminta hal yang aneh-aneh, dan dia tidak akan mengecewakan permintaan mereka. Sepuluh tahun yang lalu, perempuan itu sama sekali tidak memiliki apa-apa. Pakaian yang utuh pun tidak dia miliki, dia membiarkan mat-mat liar laki-laki melihat bayangan tubuhnya yang tidak tertutup. Waktu itu, siapapun yang memberikan dia baju, orang itu akan mendapatkan semua miliknya yang berharga. Namun sekarang dia sudah memiliki semuanya. Bila mata perempuan itu semakin terang artinya dia sudah minum banyak arak. Bila suara dadu terus bergenting, barang taruhan pun semakin banyak. Melihat wajah orang-orang itu dia merasa ada sesuatu yang lucu. Laki-laki yang biasanya terlihat sangat sopan begitu mereka berjudi dan melihat perempuan, mereka seperti segrombol anjing dari segrombol babi. Dia sebenarnya ingin buntah. Tiba-tiba ada yang berteriak, kali ini aku yang jadi bandar, apakah Lao Paniang, nyonya bos, mau ikut bertaruh perempuan itu menghampiri orang ini dan menaruh selembar kertas cek, yang menjadi bandar adalah orang kaya, biasanya dia selalu memamerkan tubuhnya yang tinggi dan besar di depan para perempuan. Dan juga sering memamerkan cincin giyoknya yang mahal. Dia melakukan semua itu ingin membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang kaya dengan tubuh yang kekar. Perempuan ini menggudanya. Tahu bahwa laki-laki itu sedang. Bandar melempar dadu dan angka yang keluar adalah angka 11. Kemudian dia tertawa hingga terlihat giginya seperti gigi anjing lapar berwarna kuning dan hitam. Perempuan ini mengambil dadu kemudian melemparnya dan angka yang keluar adalah angka 4 merah. Walaupun bandar ini tertawa dengan terpaksa, dia masih berusaha untuk tertawa. Tapi begitu dia melihat kertas cek yang tertulis angka 50 ribu, wajah laki-laki itu segera berubah menjadi lebih hitam dan lebih kuning daripada warna giginya. Perempuan ini tertawa dan berkata, ini hanyalah sebuah permainan, tidak perlu terlalu serius. Bila cuan tidak membawa uang, bisa digantikan dengan suara gonggongan anjing sebanyak dua kali, dan semua yang di sini akan merasa senang. Demi 50 ribu tel, semua orang ingin melakukan hal ini hanya dengan menggonggong sebanyak dua kali sudah dianggap lunas. Namun perempuan ini dengan cepat membuka pintu kemudian keluar. Dia takut dia bisa muntah di hadapan tamu-tamunya. Subuh sudah tiba, cahaya mentari menyinari pohon-pohon dan suasana bertambah misterius. Perempuan ini menelusuri jalan kecil, melewati pegunungan dan tiba di sebuah rumah kayu di kaki gunung. Begitu dia masuk, sudah melihat Mung Sing Hoon yang sedang mabuk. Perempuan ini diam-diam masuk ke dalam rumah dan mengulurkan tangannya ke arah Mung Sing Hoon. Sebenarnya Mung Sing Hoon belum tidur dan ternyata dia juga tidak mabuk. Dia hanya tidak mau tahu dengan keadaan sekitarnya. Mendengar langkah orang dia membuka matanya dan melihat tangan perempuan itu. Itu adalah sepasang tangan yang bagus, hanya terlalu besar sedikit. Artinya orang yang memiliki sepasang tangan ini mempunyai sifat yang keras. Melihat orang yang memiliki sepasang tangan ini, tidak ada yang percaya bahwa sepasang tangan ini pernah menggali tanah untuk mendapat ubi dan juga pernah bekerja di pertambangan batu bara. Perempuan ini menatap Mung Sing Hoon dan mengambil botol arak dari dadanya. Kemudian dengan lembut berkata, kau jangan minum arak lagi, suara perempuan ini terdengar lembut namun nadanya seperti memerintah. Memang perempuan ini bisa memerintah Mung Sing Hoon. Gau Lauda ternyata bukan kakak laki-laki yang paling besar, melainkan kakak perempuan yang paling besar. Nyawa Mung Sing Hoon ditolong oleh perempuan ini. Waktu itu bakpao yang dingin dan keras, terasa lebih mahal dari semua barang, termasuk emas. Saat itu zaman perang dan banyak orang yang kelaparan. Di mana-mana tampak orang yang mati kelaparan. Orang yang mati kelaparan sudah bukan pemandangan aneh lagi. Dan orang yang bisa bertahan hidup itu yang disebut aneh. Tidak ada rumah, tidak ada ayah dan ibu, semua sudah hilang. Anak berumur enam tahun, bisa bertalian hidup. Ini adalah sebuah hal yang aneh dan sebuah mujizat. Mujizat ini diciptakan oleh Gau Lauda. Dia menciptakan empat mujizat. Ada empat orang anak yang mengikutinya. Yang paling kecil berumur lima tahun, dan dia sendiri hanya seorang anak perempuan berumur tiga belas tahun. Demi menghidupi empat orang anak dan dirinya sendiri semua pekerjaan sudah pernah diakerjakan. Dia pernah mencuri, mencopet, dan menipu. Dia juga pernah menjuar dirinya. Saat dia berumur empat belas tahun, keperawanannya ditukar oleh dua kati daging kepada seorang tukang daging. Dia tidak pernah lupa wajah si tukang daging. Lima belas tahun kemudian dia mencari si tukang daging dan dia menghunus sebuah pedang panjang yang dimasukkan ke mulutnya. Matahari yang baru terbit dengan lembut menyinari kertas jendela. Kakak Gau menutup gordennya. Dia tidak menyukai cahaya mentari karena di bawah mentari akan tampak keriput di wajahnya. Tiba-tiba Meng Sing Hun bertanya, Apakah kau kemari untuk menyuruhku melakukan hal itu? Kakak Gau tampak tertawa. Dia berkata, Kau tidak usah disuruh-suruh karena kau tidak pernah mengecewakanku. Namun kali ini, kata Meng Sing Hun. Mengapa dengan kali ini? Kali ini bila aku tidak pergi, bagaimana? Tanya Meng Sing Hun. Kakak Gau membalikkan tubuhnya dan melotot ke arah Meng Sing Hun dan berkata, Mengapa kau tidak mau pergi? Apakah kau takut kepada San Ye U Bo Meng Sing Hun tidak menjawab sebab dia pun tidak tahu harus bagaimana menjawabnya? Dia harus bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah aku takut? Tapi jawabannya adalah tidak. Seseorang bila tidak takut kematian, kepada apalagi dia masih harus takut. Itu adalah kejenuhan dan sudah merasuk ke dalam tulang dan sudah bercampur dengan darah. Kejenuhan dapat membunuh orang, kejenuhan bisa membuat darah mengalir dan jenuh pada kehidupan karena tidak dapat melihat matahari. Kehidupan ini seperti kehidupan seorang pelacur. Di depan matanya hanya ada satu jalan. Di belakangnya seperti ada pecut yang memecutnya. Setelah terdiam lama Meng Sing Hun baru menjawab, Aku tidak ingin pergi, tawa kakak Gau tiba-tiba membeku seperti es kemudian menghilang. Tidak bisa, kau harus pergi. Kemudian dia mendekati Meng Sing Hun dan berkata, kau tahu bahwa si Kun ada di utara. Ksiaohi ada di ibu kota, sementara mereka berdua tidak bisa pulang, apalagi masalah ini hanya kau yang dapat melakukannya. Hanya kau yang bisa menghadapi San Ye U Bo. Meng Sing Hun bertanya lagi, bagaimana dengan Ye Eksilang? kakak Gau dengan dingin berkata, Ye Eksilang yang sekarang hanya bisa menggendong anak. Meng Sing Hun bertanya lagi, dulu Ye Eksilang pernah melakukan hal ini, dulu Ye Eksilang begitu, sekarang sudah tidak sama. Kakak Gau pelan-pelan merubah sikapnya menjadi lembut, kemudian berkata, aku sudah memberi kesempatan sebanyak tiga kali, tapi setiap kali dia mengecewakanku, wajah Meng Sing Hun tidak ada ekspresi, sudut metu kanannya terus berkedut. Bila dia merasa sakit hati atau marah, keadaannya pasti seperti itu. Hubungannya dengan Sikun, Ksia Ohi, Ye Eksilang adalah sebagai anak yang diangkat oleh kakak Gau. Sebenarnya Ye Eksilang adalah pemimpin mereka. Umurnya paling besar dan dia paling pintar serta kuat, namun sekarang, kakak Gau menarik nafas dan tiba-tiba duduk di sisinya, kemudian berbaring sambil berkata, jangan ribut lagi, aku sudah lelah, kakak Gau mengulurkan tangannya dan memegang tangan Meng Sing Hun dan berkata, aku tahu kau juga lelah tapi kehidupan memang seperti ini, bila kita ingin bertahan hidup, kita tidak boleh berhenti, ingin hidup. Siapa yang peduli dengan hidup tapi dalam kehidupan ada hal yang harus dipedulikan. Meng Sing Hun memejamkan metu dan berkata, bila kau menyuruhku pergi, aku akan pergi, kakak Gau memegang tangan Meng Sing Hun lebih erat katanya, aku tahu kau tidak akan mengecewakanku, tangan kakak Gau sangat lembut dan hangat. Semenjak Meng Sing Hun berumur enam tahun, sepasang tangan ini sering memegang tangannya. Kakak Gau adalah temannya, cicinya dan juga merangkap sebagai ibunya. Namun sekarang dia merasa sepasang tangan ini tampak tidak seperti biasanya. Dia membuka matanya dan melihat sepasang tangan ini kemudian secara perlahan menelusuri pandangan hingga bertemu dengan pandangan metu kakak Gau. Metu kakak Gau sangat jernih dan terang tapi wajah Meng Sing Hun tampak muram. Sinar matahari sudah bersinar terang, Lampu pun sudah dimatikan. Meng Sing Hun merasa kakak Gau seperti orang asing. Seorang perempuan yang cantik dan asing. Kakak Gau juga sedang memandangnya, setelah lama baru berkata, kau sudah bukan anak kecil lagi, Meng Sing Hun bukan anak-anak lagi. Semenjak berumur 13 tahun dia sudah bukan anak-anak lagi. Aku tahu kau sering mencari perempuan, kata kakak Gau. Benar, banyak sekali, apakah kau pernah menyukai mereka tidak pernah? Jawab Meng Sing Hun. Bila kau tidak menyukai mereka, artinya mereka tidak dapat memuaskanmu. Bila seseorang selalu merasa tidak puas, lama-lama Anda akan merasa jenuh. Kakak Gau tertawa begitu lembut dan begitu feminin dan berkata, mungkin kau tidak mengerti perasaan seorang perempuan, tidak tahu bahwa seorang perempuan bisa mendukung dan memotivasi, Meng Sing Hun tidak bicara tapi terus memandang kakak Gau. Kakak Gau berdiri pelan-pelan, gerakannya sangat lembut dan indah, tangannya diletakkan di bagian kacing kemudian membukanya satu per satu. Dia tidak seperti seorang perempuan yang hilang masa remajanya. Berdiri di bawah sinar matahari pagi, kakak Gau seperti Dewi di musim semi. Kakak Gau sedang memandangnya. Nafasnya terdengar lembut seperti angin musim semi. Membawa harum membuat orang mabuk ke payang. Kemungkinan kakak Gau jadi mabuk dan araknya sudah berubah menjadi manis dan wangi. Walaupun masa remajanya sudah hilang, namun dia tetap seorang perempuan yang tidak dapat ditolak. Meng Sing Hun berlari kencang dalam angin pagi seperti seekor binatang yang terkena panah. Dia berlari dan air matanya terus mengalir. Dia ingin, dia mau, tapi dia tidak bisa menerimanya. Saat berumur 13 tahun, saat itu mereka masih berkelana dan ada suatu hari mereka tidur di sebuah gudang milik orang lain. Saat itu musim panas, di gudang terasa panas dan pengap. Karena panas tengah malam dia terbangun, tidak sengaja melihat kakak Gau sedang mandi di pojok gudang. Sinar bulan masuk dari jendela kecil, menyinari tubuhnya yang telanjang dan molek. Waktu itu Meng Sing Hun merasa di perutnya ada bara. Dia memejamkan matel, tapi keringat sudah membasahi pakaiannya. Mulai saat itu dia selalu memikirkan kakak Gau, memikirkan tubuhnya yang molek. Setiap kali sesudah memikirkan hal itu dia selalu merasa berdosa, dan melarang dirinya untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Hingga dia menyimpan sebuah jarum, setiap kali bila ingat hal itu dia akan menusuk kakinya dengan jarum itu. Umurnya semakin bertambah, bekas tusukan jarum di kakinya pun semakin banyak. Hingga akhirnya dia benar-benar mempunyai perempuan tapi kalau dia memejamkan mata, dia menganggap perempuan itu adalah kakak Gau. Dia tidak menyangka suatu hari dia benar-benar mendapatkan kakak Gau. Dia ingin, dia mau, tapi bagaimanapun dia tidak bisa menerimanya. Sewaktu Meng Sing Hun lari keluar dari rumah, kayu itu ekspresi wajah kakak Gau seperti ditampar orang. Bagi seorang perempuan, ini merupakan penghinaan paling besar. Meng Sing Hun mengetahui perasaan kakak Gau tapi dia tetap harus menolaknya. Kakak Gau baginya adalah kakak perempuannya, ibunya, dan temannya. Dia tidak dapat merusak hubungannya dengan kakak Gau dan juga tidak akan menggeser kedudukan kakak Gau di hatinya karena tempat ini selamanya tidak akan tergantikan oleh orang lain. Daun-daun di hutan mulai berguguran. Meng Sing Hun berlari masuk ke dalam hutan kemudian dia berhenti. Dia memeluk sebatang pohon dengan erat, menggosok wajahnya ke kulit pohon yang kasar. Dia merasa wajahnya basah oleh air mata atau mungkin oleh darah. Matahari semakin tinggi, di luar hutan ada sebuah rumah, tampak indah seperti lukisan tidak ada tempat yang lebih indah daripada rumah ini. Bermacam-macam orang datang dari tempat yang berbeda menuju tempat itu, mereka seperti lalat yang melihat darah yang terdapat di dalam daging. Mereka rela menghabiskan uang sebanyak-banyaknya. Karena tempat itu adalah rumah pelesiran. Di sini kau bisa membeli arak yang paling mahal, dan perempuan yang paling cantik. Juga bisa membeli mimpi yang tidak dapat diraih. Bila kau berani mengeluarkan uang, di sini kau bisa membeli nyawa orang lain. Di sini tidak ada barang yang tidak dapat dibeli, juga tidak ada barang yang tanpa uang bisa dibeli. Bila datang ke tempat ini harus siap mengeluarkan uang. Bagi Mengxinghun pun tidak ada pengecualian. Tidak ada orang yang menjadi pengecualian. Karena yang mempunyai rumah ini adalah Gao Jiping, biasa dipanggil Gao Laoda. Hampir selama 20 tahun mereka hidup berkelana dan menderita, hingga mendapat suatu pelajaran, lebih baik mempunyai uang daripada mempunyai anak. Di dunia ini yang paling penting adalah uang. Tidak ada orang yang mengatakan dia salah karena ini adalah pengalaman dari hidup miskin. Kehidupan miskin lebih menyakitkan daripada memotong daging sendiri. Dari rumah yang berada di sisi jembatan tampak beberapa orang keluar dari sana. Mereka sedang memeluk. Pinggang perempuan sambil menguap dan membicarakan hasil perjudian tadi. Semalaman berjudi kadang-kadang lebih melelahkan daripada bertarung mempertahankan hidup dan mati. Meng Xing Hun mengenali orang yang pertama keluar, dia Shi King. Perempuan yang dipeluknya lebih cocok menjadi cucunya. Namun orang marga King ini tubuhnya masih terawat. Semangatnya masih mengebu-gebu. Setiap musim gugurda akan datang ke tempat itu dan menginap selama beberapa hari. Tiba-tiba Meng Xing Hun berkata, Orang yang ingin membeli nyawasan Ye Ubo tidak begitu banyak. Apakah dia yang membelinya nyawa orang ini harganya sangat tinggi? Yang bisa membeli nyawasan Ye Ubo tidaklah banyak. Dulu Meng Xing Hun membunuh orang dia tidak pernah tahu siapa yang membelinya. Tapi kali ini lain, dia ingin tahu. Sepertinya malam ini marga King panen besar karena terdengar tawanya sangat keras. Tapi, tiba-tiba tawanya berhenti, di dekat jembatan terlihat ada seseorang lewat. Orang ini rubuhnya sangat tinggi dan besar juga gagah mengenakan baju panjang berwarna hijau. Rambutnya sudah mulai memutih dan tangannya memegang dua buah lempengan besi. Meng Xing Hun juga tidak dapat melihat wajahnya. Dia hanya bisa melihat wajah si King itu. Di dunia perselatan orang marga King lumayan terkenal namun begitu dia melihat orang itu wajahnya langsung berubah menjadi sopan dan dia menyingkir ke sisi kemudian membungkukan badan memberi hormat. Orang ini hanya mengangguk dan mengucapkan dua kata, langsung pergi. Meng Xing Hun ingin mengetahui siapa orang itu. Namun dia tidak dapat melakukannya. Di tempat itu Meng Xing Hun seperti setan yang tidak dapat melihat cahaya. Tidak mempunyai nama juga tidak mempunyai si. Tidak boleh mengenal orang juga tidak boleh dikenal orang. Karena Gao Lao Da menganggap di dunia perselatan tidak diperbolehkan ada seorang yang bernama Meng Xing Hun. Sepertinya seumur hidup Meng Xing Hun kerjanya adalah membunuh orang. Bisa jadi juga nanti dia mati karena dibunuh orang. Bila dia ingin hidup lebih lama, maka tidak diijankan memiliki perasaan, teman, dan kehidupan pribadi. Karena nyawanya bukan miliknya. Meng Xing Hun merasa pohon yang berada di depannya nasibnya lebih baik dari dirinya. Paling sedikit pohon ini mempunyai nyawa sendiri dan paling sedikit pohon ini bisa berdiri tegak. Dia mendorong pohon itu kemudian berdiri. Tiba-tiba dari atas pohon ada sepasang tangan yang terulur dari atas pohon dan tangan itu memegang sebotol arak. Ada suara yang rendah dan serak berkata, Begini pagi sudah bangun, ini bukan hal yang baik, marilah ke sini kita minum-minum. Meng Xing Hun menundukan kepalanya kemudian menerima gelas arak itu. Dia tidak perlu membalikkan tubuhnya untuk melihat, sebab dia sudah mengetahui siapa orang yang berada di atas pohon itu. Walaupun dia tidak mengenal suara yang serak itu namun dia bisa mengenal sepasang tangan ini. Tangannya sangat besar dan tipis, artinya bila dia memegang benda apapun dapat dipegang dengan erat, apalagi bila dia memegang pedang, tidak ada orang yang bisa luput dari pedangnya. Namun sepasang tangan ini sudah lama tidak memegang pedang. Pedang di tangannya sudah digantungkan. Ye X yang membunuh orang, selamanya tidak akan meleset. Gao Lao Deh selalu mempercayainya, dia pun penuh dengan rasa percaya diri. Namun sekarang dia memegang cangkir arak pun ternyata sudah tidak mampu. Tangannya tampak ada bekas luka yang panjang dan dalam. Ini terjadi saat terakhir kali dia membunuh orang. Orang itu bernama Yang Ye Uling. Dia bukan orang terkenal, orang yang pernah dibunuh oleh Ye X yang semuanya lebih lihai daripada Yang Ye Uling. Gao Lao Deh menyuruh dia membunuh orang ini hanya ingin memulihkan kepercayaan dirinya sebab Ye X yang sudah dua kali gagal. Ternyata kali itu dia gagal lagi. Tangan Ye X yang hampir dipotong oleh Yang Ye Uling. Semenjak itu Ye X yang tidak pernah membunuh orang lagi, dan semenjak itu pula tiap hari kerjanya hanya mabuk-mabukan. Araknya terasa pahit dan pedas. Mengksinghun hanya minum seteguk saja sudah mengerutkan dahinya. Ini bukan arak bagus, aku tahu kau tidak terbiasa meminumnya. Namun walau arak ini tidak bagus daripada tidak ada arak bukankah ini lebih baik Ye X yang lalu tertawa dan berkata lagi, Gao Lao Deh masih mengizinkanku minum arak ini, ini masih lebih baik keadaannya. Sebenarnya orang seperti ku hanya pantas minum air kencing kuda, mengksinghun tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak tahu harus bicara apa. Ye X yang sudah turun dari pohon, dengan tersenyum dia melihat mengksinghun. Namun mengksinghun tidak mau melihatnya. Orang yang pernah bertemu dengannya dulu, tidak akan ada yang menyangka dia akan berubah begitu drastis. Sebenarnya dia adalah seorang laki-laki ganteng dan sangat kuat, mempunyai tenaga yang sangat besar. Juga mempunyai wibawa yang tinggi seperti pedang yang sudah diasa hingga mengkilat. Tapi sekarang pedangnya sudah berkarat, wajahnya yang ganteng semakin kuyu, matanya pun sudah tidak bersinar lagi. Perutnya mulai membuncit, suaranya pun sudah berubah menjadi serak. Dia menenggak arak lagi kemudian menarik nafas. Sekarang kesempatan kita bertemu semakin sedikit. Aku tidak menyalahkanmu. Biarpun kau menghina diriku, itu memang pantas untukku. Bila tidak ada dirimu aku sudah mati di tangan yang Ye Wuling. Terakhir kali saat Gao Laoda menyuruh Ye X yang membunuh orang, dia sudah tidak merasa yakin karena itu dia menyuruh Meng Xing Hun menguntit di belakang. Mulai saat itu Meng Xing Hun sudah mengganti posisinya. Ye X yang tertawa dan berkata, Sebenarnya hari itu aku sudah tahu kau mengikutiku di belakang. Karena itu aku Meng Xing Hun memotong kata-kata Ye X yang kemudian dia berbicara. Kali ini sebenarnya aku tidak perlu pergi. Mengapa tanya Ye X yang kau tahu Gao Laoda menyuruhku mengikutimu? Sebab dia mengkhawatirkanmu dan karena itu kau menjadi tidak percaya diri. Bila aku tidak pergi kau pasti bisa membunuh yang Ye Wuling. Ye X yang tertawa sedih dan berkata, Kau salah. Saat aku membunuh Lei Laosan, Aku sudah tahu bahwa selamanya aku sudah tidak akan bisa membunuh orang lagi. Saat itu dia gagal membunuh Lei Laosan. Itu adalah kegagalan pertama kali yang dialalaikan. Kata Meng Xing Hun, Lei Laosan adalah seorang tengkulat. Biasanya kau paling benci orang semacam ini. Aku merasa aneh mengapa saat itu kau tidak mampu membunuhnya Ye X yang tertawa kecut. Aku pun tidak tahu apa sebabnya. Aku hanya merasa sangat lelah. Saking lelahnya. Hingga aku tidak mau melakukan apapun. Kemungkinan kau tidak mengerti perasaan itu. Lelah, kata itu seperti jarum. Sudut match Meng Xing Hun tampak berkedut lagi. Setelah lama dia berkata, Aku mengerti, kau mengerti apa tanya Ye X yang. Aku sudah membunuh sebelas orang, setelah lama. Ye X yang baru bertanya lagi, Kau tahu aku sudah membunuh berapa banyak orang Meng Xing Hun tidak tahu. Kecuali Gao Laoda tidak ada lagi yang tahu. Setiap kali melaksanakan tugas itu adalah sebuah misi rahasia, Tidak boleh dikatakan kepada orang lain. Aku sudah membunuh sebanyak 30 orang, Tidak lebih tidak kurang, Tepat 30 orang, Kata Ye X yang. Tangannya gemetaran, Dia segera menenggak arat dan langsung menelannya. Dengan suara pelan dia berkata lagi, Kau juga akan membunuh orang dalam jumlah yang banyak mungkin bisa lebih dari 30 orang. Bila kau tidak membunuh kau akan menyerupai diriku yang sekarang, Lambung Meng Xing Hun terasa keram, Dia ingin muntah. Ye X yang adalah cerminan dirinya. Dari diri Ye X yang, Meng Xing Hun dapat melihat keadaan dirinya. Kata Ye X yang, Setiap orang memiliki nasib dan takdir sendiri. Dan orang yang diatur oleh nasib jarang ada yang bisa menghindari dan merubah nasibnya. Aku benci diriku, Mengapa aku bukan orang yang hanya pasrah menerima nasib, Matanya yang redup tampak sedikit bercahaya, Katanya, Aku pernah memiliki kesempatan itu. Apakah kau pernah memiliki kesempatan Ye X yang menarik nafas dan berkata, Pernah suatu kali aku bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini membantuku dengan sepenuh hati. Kalau waktu itu aku bertekad mengikutinya kemungkinan hidupku sekarang akan lebih enak. Walaupun mati, Aku dapat mati dengan baik. Mengapa kau tidak mengikutinya Mati Ye X yang menyorot gelap? Karena, Sedih matanya menyipit, Setelah lama dia baru melanjutkan, Karena aku adalah seorang yang bodoh dan sangat goblok. Aku tidak punya keberanian, Kau bukannya tidak berani tapi tidak tega. Ye X yang berkata, Tidak tega. Tidak tega adalah tindakan bodoh. Aku berharap kau jangan seperti diriku begitu bodoh. Dia memandang Meng Sing Hun, Dengan suara pelan berkata, Kesempatan hanya datang satu kali, Bila sudah lewat tidak akan datang lagi. Dalam hidup seseorang pasti akan datang satu kesempatan. Karena itu aku minta kepadamu jika kesempatan datang, Jangan lewatkan begitu saja, Ye X yang membalikan tubuhnya, Dia tidak mau ah matanya dilihat oleh Meng Sing Hun. Dia minta Meng Sing Hun untuk melakukan semua itu, Tapi sebenarnya hal itu untuk dirinya sendiri. Seumur hidupnya dia sudah tidak mempunyai kesempatan, Dia berharap Meng Sing Hun dapat menyambung nyawanya. Meng Sing Hun tidak bicara lagi, Karena dia tidak dapat membicarakan isi hatinya kepada orang lain. Perasaannya kepada kakak Dao hanya dirinya yang tahu. Demi kakak Dao dia rela mati. Ye X yang bertanya lagi, Apakah kau akan membunuh orang lagi Meng Sing Hun mengangguk? Kali ini siapa yang akan kau bunuh San Ye U Bo? Ini adalah rahasianya, Tapi di depan Ye X yang dia tidak dapat menyimpan rahasia. Dia melihat metu Ye X yang menyipit lagi, Setelah lama Ye X yang baru bertanya, Apakah San Ye U Bo yang dimaksud adalah San Ye U Bo yang tinggal di Jiang Nan? Apakah kau mengenalnya? Tanya Meng Sing Hun. Aku pernah bertemu dengannya, Dia seperti apa orangnya? Dia orang seperti apa? Tidak ada yang mampu menjelaskannya. Aku hanya mengetahui satu hal saja, Mengenai apa? Tanya Meng Sing Hun. Bila aku jadi kau, Aku tidak akan mau membunuhnya, Meng Sing Hun terdiam lama setelah itu baru berkata, Aku juga tahu sesuatu, Apa yang kau ketahui? Meng Sing Hun menatap jauh kemudian berkata, Aku harus membunuhnya. Sungguh tidak adil langit memperlakukan mereka. Mereka merasa sedih marah, Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, 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 di dunia ini hal yang tidak adil sangatlah banyak. Untung kecuali ada langit dan mereka masih memiliki Laobo, Pak Tua. Laobo belum pernah mengecewakan mereka. Artinya Laobo bukan murni berarti Pak Tua. Arti Laobo sangatlah banyak. Di hati orang-orang bayangan Laobo ini sangat berwibawa, Dibawa, dipercayai dan dekat dengan orang-orang. Mereka tahu biar ada kesulitan seperti apapun, Laobo akan membantu mereka membereskan masalah. Walaupun mendapat hinaan yang sangat besar, Laobo tetap akan membela mereka. Mereka sangat menghormati, mempercayai, seperti seorang anak laki-laki mempercayai ayahnya sendiri. Dia membantu mereka, mencintai mereka, namun dia tidak pernah meminta apapun kepada mereka. Bila Laobo membuka mulut, mereka akan dengan suka hati berkorban memenuhi permintaannya. Fang Ye Ao Ping sewaktu pulang sudah mabuk seperti melayang-layang. Dia tidak ingat di mana dia minum arak, juga tidak tahu bagaimana dia bisa tiba di rumah. Bila dia tidak mabuk, dia tidak akan pulang. Sebenarnya dia mempunyai keluarga yang hangat namun tujuh bulan yang lalu rumahnya berubah seperti neraka. Pelayan-pelayan sudah tidur, dia mencari arak yang tersisa setengah botol lagi. Dia belum mulai minum tapi malah muntah. Muntah di karpet buatan luar negeri. Sesudah muntah dia agak sadar, sebenarnya dia tidak mau sadar. Sewaktu sadar, keadaannya malah seperti orang gila. Dia memiliki uang dan nama, orang yang mempunyai nama dan uang kebanyakan akan memiliki istri yang cantik. Istrinya sangat cantik, boleh dikatakan kecantikan istrinya begitu menggoda. Dia tidak tahan bila laki-laki lain memandang istrinya dengan pandangan cabul. Dia ingin mencungkil match laki-laki yang memandang istrinya dengan pandangan seperti itu. Namun istrinya suka dengan pandangan seperti itu. Dia suka bila laki-laki memujinya. Juga suka melihat ekspresi wajah mereka yang cabul itu. Di luar tampak wajah istrinya dingin seperti es tapi dia tahu di dalam hati istrinya sedang memikirkan naik ranjang bersama laki-laki lain. Dia pun tahu sebelum menikahinya, istrinya sudah sering main dengan laki-laki lain. Pada waktu hari pertama menikah, dia hampir mencekik istrinya tapi begitu melihat sepasang metu yang besar, lincah dan melihat mulutnya yang kecil, tangan yang terulur untuk mencekik tiba-tiba berubah menjadi pelukan. Dan dia menangis di dada istrinya. Dia tidak tahu bahwa istrinya entah sudah beberapa kali naik ranjang bersama laki-laki lain. Dia hanya tahu satu hal. Jika dia tidak ada di tempat tidur, istrinya pasti berada di tempat tidur laki-laki itu. Fang Ye Aok Ting berlari masuk ke ruangan tamu dan mencari sebotol arak. Dia bebaling di dekat pintu dan terus meneguk arak hingga dia mendengar suara di luar jendela. Suara baju yang diterpa angin. Z.H.U. King, istrinya, sebelum menikah dengannya adalah seorang penjahat perempuan yang sangat terkenal. Ilmu meringankan tubuhnya lebih lihai dari Fang Ye Aok Ting. Sekarang dia tidak perlu mencuri lagi, tapi ilmu meringankan tubuhnya tetap berguna baginya. Kapanpun dia bisa keluar dari jendela kemudian pergi mencuri. Sekarang dia tidak mencuri barang, dia hanya mencuri laki-laki. Lilin hampir padam, namun masih ada sedikit cahaya. Tiba-tiba Z.H.U. King muncul dan berdiri di hadapannya. Pandangannya tampak menghina. Wajah Z.H.U. King terlihat pucat namun bola matanya hitam. Penampilannya dingin tapi tampak anggun. Siapapun tidak tahu dia keluar untuk melakukan apa. Kau tadi keluar untuk apa? Tanya Fang Ye Aok Ting. Dia sebenarnya sudah tahu jawabannya tapi dia tetap bertanya. Z.H.U. King menjawab dengan nada sinis dan berkata dingin, mencari seseorang, mencari siapa ya, aku mencari Maowei. Di kota itu semua kenal dengan Maowei, sebab harta Maowei sangat banyak. Perempuan yang dipermainkan oleh Maowei tidak terhitung banyaknya. Dalam hitungan 10 orang, paling sedikit ada 6 orang yang mengenakan pakaian yang dibeli di toko Maowei. Beras pun dibeli dari toko Maowei. Berjalan entah kemanapun, tanah yang dipijak kemungkinan masih dimiliki oleh Maowei. Bila melihat ada seorang perempuan, kemungkinan perempuan ini sudah pernah dipermainkan oleh Maowei. Di tempat itu walaupun kau melakukan hal apapun pasti ada hubungannya dengan Maowei. Wajah Fang Ye Aoping tampak marah dan berkata, untuk apa kau mencari Maowei kau ingin tahu aku mencari Maowei untuk melakukan apa. Matanya menyorotkan sinar yang menggoda, wajah Z. H. U. King yang pucat mulai memerah. Kemudian dia berkata, dia juga minum arak, tapi dia tidak seperti dirimu, meski dia sudah mabuk tapi masih bisa melakukannya. Tiba-tiba Fang Ye Aoping gelomcat dan mencekik leher Z. H. U. King kemudian berteriak, aku akan membunuhmu tiba-tiba Z. H. U. King tertawa cekikikan, bunuhlah bila kau mau. Bila kau berani memarahi Maowei, aku baru kagum padamu. Fang Ye Aoping tidak berani, dalam keadaan, mabuk pun dia tidak berani melakukannya. Tangan Fang Ye Aoping gemetaran kemudian dia melonggarkan cekikannya. Namun begitu melihat wajah Z. H. U. King yang menghina dirinya, tangannya kembali mencengkra merat. Tiba-tiba Z. H. U. King berteriak, jangan memukuli wajahku dia berteriak tapi tidak ketakutan malah terdengar nada tawa di dalam suaranya. Fang Ye Aoping memukul perut Z. H. U. King hingga dia terjatuh, kemudian dia mengait leher Fang Ye Aoping, menariknya supaya ikut terbaring di lantai dan membiarkan Fang Ye Aoping menghirup buangi tubuhnya dan Fang Ja Aoping terus memukul dada Z. H. U. King yang kenyal. Tapi dia memukul terlalu ringan, Z. H. U. King malah tertawa cekikikan, dia mengangkat gaun panjangnya mengeluarkan sepasang kakinya yang panjang dan putih. Fang Ye Aoping seperti seekor sapi yang terengah-engah. Tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mencoba melakukannya tapi tetap tidak mampu. Dan dia menggulingkan tubuhnya dari atas tubuh Z. H. U. King. Dia berguling ke tempat bekas muntahwannya. Dia masih ingin muntah, tapi tidak bisa karena itu dia hanya bisa menangis. Z. H. U. King pelan-pelan berdiri, merapikan rambutnya yang kusut hanya dalam waktu singkat dia sudah berubah dari perempuan genit menjadi perempuan anggun. Dengan dingin dia menatap Fang Ye Aoping dan berkata, Aku tahu sekali kau mabuk, tidak dapat melakukannya. Sekarang aku mau tidur, jangan ganggu. Aku harus tidur nyenyak supaya besok aku ada tenaga mencari Mao Yi. Dia membalikan tubuh kemudian masuk ke kamar tidurnya dan sebelum masuk berkata, Kecuali kau membunuh Mao Yi, bila tidak tiap hari aku akan mencari dia, dia mendengar suara pintu di kunci. Fang Ye Aoping terus-menerus menangis hingga dia terpikir pada seseorang yang dapat menolongnya yaitu Lao Bo. Begitu teringat pada orang itu, hatinya terasa tenang karena dia tahu bahwa Lao Bo bisa membantunya membereskan masalah. Hanya dia tidak ada yang lain. Oho, Oho Zeng Lao Tew, Zeng Tua, berdiri di dekat tempat tidur, melihat anak perempuannya yang cantik, air mecha Zeng Lao Tew mengalir. Dia adalah seorang tua yang memiliki kehidupan yang susah. Seumur hidup membantu orang bekerja di sawah. Pada saat panen pun hasilnya adalah milik orang lain. Hanya anak perempuan satu-satunya yang bisa membahagiakannya. Anak perempuan ini adalah bagian dari jiwanya. Namun sekarang anak kesayangannya sudah dirusak oleh orang bejat. Semenjak pulang kemarin malam, anak perempuannya pingsan dan belum sadar sampai sekarang. Sewaktu digendong dan dibawa pulang, semua bajunya sudah sobek. Kulit yang kutih dan mulus tampak ada biru lebam-lebam. Dirubuhnya pun banyak darah dan matukanannya bengkak. Dagu yang indah pun tampak terluka. Mengapa dia bisa mengalami kejadian yang menakutkan seperti itu? Zeng Lao T.O.U. tidak dapat berpikir dan tidak bisa berpikir, lebih-lebih tidak tega untuk memikirkannya. Sewaktu dia mengambil air kemarin, dia masih tampak polos dan begitu gembira. Masih mempunyai mimpi-mimpi yang indah. Namun pada saat dia pulang kehidupannya sudah berubah menjadi mimpi buruk. Sebelum dia pingsan dia sempat menyebutkan dua nama orang. Dua ekor binatang. Zeng Lao T.O.U. sangat ingin mencekik leher mereka dengan tangannya sendiri. Namun dia tidak sanggup. Jiang Feng dan Jiang Ping adalah tamu agung dari keluarga Ksu. Ayali mereka dengan orang yang punya rumah yang bernama Ksu King Song adalah teman baik. Kedua kakak adik ini adalah orang yang lumayan terkenal di dunia persilatan sebab mereka pernah membunuh harimau tanpa menggunakan senjata. Bila Zeng Lao T.O.U. ingin membunuh mereka dengan tenaga sendiri, rasanya selamanya tidak akan berhasil. Namun Ksu King Song adalah orang yang sangat adil. Kali ini dia pasti bisa memberikan jalan keluar yang adil untuk kedua belah pihak. Su King Song dengan muka yang marah berdiri di depan Kang bersaudara. Dia menggulung lengan bajunya, dia ingin mencekik mati kedua pemuda ini. Walaupun Jiang Feng dan Jiang Ping menunduk sangat dalam dan sangat ketakutan tapi dari sorotan mat mereka terlihat mereka tidak takut sama sekali. Adiknya melihat sepatunya sendiri karena di sepatunya ada noda darah. Sepasang sepatu ini baru dibeli di ibu kota, karena itu dia merasa sangat sayang. Binatang yang jahat. Kemarahan Zeng Lao T.O.U. membuat tubuhnya gemetaran tapi dia berusaha meredam kemarahannya. Dia percaya Ksu King Song akan menghukum mereka, agar mereka tidak berani melakukan hal ini lagi. Suara Ksu King Song sangat tegas saat mengatakan, apakah hal ini dilakukan oleh kalian? Jawab yang jujur Jiang Feng mengangguk, begitu juga dengan Jiang Ping. Su King Song sangat marah dan berkata, tidak aku sangka, kalian bisa melakukan hal seperti ini, apakah ajaran orang tua kalian dilupakan begitu saja? Aku adalah teman baik ayah kalian, paling sedikit harus menggantikan dia mengajar kalian. Apakah kalian bisa menerimanya ya? Jawab Jiang Feng. Wajah Ksu King Song tidak marah lagi dan berkata, kelakuan kalian walaupun sangat memalukan namun masih mau mengakui kesalahan. Di depanku pun kalian tidak berbohong. Anak muda bila mau mengakui kesalahannya dia masih bisa ditolong, untung nona Zeng lukannya tidak begitu berat, Zeng Lao T.O.U. tiba-tiba merasa pusing, kata-kata Ksu King Song satu kata pun dia tidak dapat mendengarnya. Nona Zeng lukannya tidak begitu berat, harus bagaimana bisa dikategorikan luka berat. Kebahagiaan seumur hidupnya sudah dirampas oleh dua ekor binatang ini. Luka seumur hidup tidak dapat dilupakan. Apakah ini tidak termasuk berat? Su King Song berkata lagi, sekarang aku tanya kepada kalian, kelak apakah kalian masih berani melakukan perbuatan seperti ini lagi? Jiang Feng mengeluarkan senyum yang licik, dia tahu bahwa masalah sudah beres. Dengan cepat Jiang Feng berkata, tidak berani lagi karena pertama kalinya kalian melakukan hal ini dan berani mengakui kesalahan kalian, maka hukumannya agak ringan. Kalian dihukum bekerja selama tujuh hari di rumahku, dan semua upah kalian diberikan kepada Nona T.O. Su King Song melanjutkan lagi, lain kali jika kalian berani melakukan lagi, aku tidak akan mengampuni kalian lagi. Zeng Lao T.O.U. merasa darah di tubuhnya seperti sudah terhisap habis, dia sudah tidak sanggup berdiri lagi. Bila setiap hari mendapat tiga tel terak, dalam tujuh hari ada dua puluh satu tel terak. Dua puluh satu tel terak untuk Kang bersaudara hanya seperti sebutir debu. Tapi ternyata bisa membeli kebahagiaan anak perempuan seumur hidupnya. Kang bersaudara berjalan sambil menunduk dan terus keluar. Sewaku mereka melewati Zeng Lao T.O.U., mereka memandangnya. Pandangan mati mereka penuh dengan rasa kemenangan. Zeng Lao T.O.U. selama ini hidup dalam kesulitan. Seumur hidup mengalami banyak siksaan dan penghinaan, dia sudah terbiasa menerima hinaan orang lain. Namun saat ini dia sudah tidak dapat menguasai dirinya, dengan sekuat tenaga dia menjambak baju Jiang Feng dan memukul dadanya sambil berteriak. Dia berkata, aku juga mempunyai dua puluh satu tel terak, bawa kakak perempuan dan adik perempuanmu ke sini. Aku juga mau melakukannya Jiang Feng dengan dingin, menatapnya, tidak bergerak juga tidak membalas. Pukulan Zeng Lao T.O.U. ke dadanya seperti lalat menggoyang-goyangkan tiang kayu. Dua orang pelayan datang dan menarik tangan Zeng Lao T.O.U. dan mengangkat Zeng Lao T.O.U. keluar. Zeng Lao T.O.U. merasa seperti seekor menyet. Seumur hidup merasa dihina dan dipermainkan seperti seekor menyet. Su King Song dengan wajah marah berkata, kalau bukan anak perempuanmu yang menggoda duluan, Kang bersaudara tidak akan berani melakukan hal itu. Mengapa mereka tidak melakukan hal itu kepada perempuan lain? Perempuan di desa ini bukan hanya anakmu saja. Dia mengayunkan tangan dan masih marah, cepat pulang. Ajar anak perempuanmu. Jangan marah-marah seperti orang gila di sini. Zeng Lao T.O.U. merasa ada air yang pahit keluar dari tenggorokannya. Dia ingin muntah tapi tidak bisa keluar. Dia mengambil seutas tali dan mengikat di atap rumah. Dia marah karena dirinya tidak berguna. Marah kepada dirinya mengapa tidak bisa mencari keadilan. Hanya bisa melihat anak perempuannya diperkosa. Dia rela mengorbankan semuanya untuk melindungi anak perempuannya. Tapi saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bila hidup seperti ini lebih baik mati saja. Dia mengikat talinya kemudian dia memasukkan lehernya ke dalam bulatan tali itu. Saat itu dia melihat di sudut rumah ada beberapa labu dan setumpuk anggur. Setiap panen di musim gugur dia akan memilih labu yang paling besar dan anggur yang paling manis. Kemudian mengantarkannya kepada orang itu karena rasa cinta dan rasa penghormatan kepada orang itu. Dia memikirkan orang itu, orang itu adalah laobo. Air pahit yang terasa di mulutnya tiba-tiba menghilang karena dia percaya orang ini akan mengembalikan keadilan untuknya. Laobo adalah orang yang bisa dipercayai seumur hidupnya. Hanya laobo, tidak ada orang lain. Oh, 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 tujuh orang pemberani adalah tujuh orang anak muda. Mereka berari dan penuh tenaga kehidupan. Hanya mereka tidak begitu mengerti apa yang dimaksud dengan kata berani. Mereka berani mengatakan dan melakukan apapun. Mereka menganggap hal seperti itu yang disebut berani. Tapi tidak tahu hal seperti itu bisa disebut bodoh. Ketujuh orang pemberani ini, yang paling besar bernama Tai Chong Gang. Tai Chong Gang tidak sama dengan ke-enam pemuda lainnya. Dia bukan anak yatim piatu tapi dia senang berkelana. Musim gugur adalah musim yang tepat untuk berburu. Hari ini Tai Chong Gang membawa ke-enam anak buahnya untuk berburu. Mereka baru mendapat dua ekor rusa, seekor kucing gunung, dan beberapa ekor kelinci. Tiba-tiba melihat di balik bukit ada kebakaran. Apinya sudah besar. Rumah Duan Syee, rumahnya ada di sana. Duan Syee adalah paman Tai Chong Gang. Mereka dengan cepat berlari menuju tempat kebakaran. Benar saja kebakaran terjadi di rumah Duan Syee. Api sangat besar namun tidak ada orang yang bisa memadamkannya. Rumah itu biasa dihuni oleh 70 hingga 80 orang, kemanakah mereka semua? Mereka berlari masuk ke rumah itu, di sana mereka mendapatkan jawabannya. Di rumah itu semua laki-laki, perempuan, yang tua dan yang muda berjumlah 79 orang, semua sudah menjadi 79 mayat. Tombak perak yang biasa digunakan oleh Duan Syee sekarang sudah terputus menjadi dua. Dan ujung tombaknya menancap di dada Duan Syee. Namun gagang tombak tidak ada di tangan Duan Syee. Sepasang tangannya terkepal dengan keras, punggung tangannya tampak urat nadi hijau masih melingkar-lingkar seperti ular mati. Barang apa yang digenggam begitu erat? Hingga mati pun tidak rela melepaskannya. Tidak ada orang yang tahu, dia sendiri pun tidak memiliki kesempatan untuk bicara. Mati pun dia tidak sempat menutup matanya. Ae Changgang melihat wajah Duan Syee yang sudah berubah dan memandang bola matanya yang menonjol keluar karena perasaan marah yang dialami Duan Syee sebelumnya. Ae Changgang merasa hatinya sangat sakit dan lambungnya pun terasa menciut. Dia jongkok dan menutupi kelopak mata pamannya, kemudian membuka genggaman tangan pamannya. Genggaman itu sangat sulit dibuka. Tangan Duan Syee menggenggam terlalu erat, darah dan tulang sudah mengeras. Api semakin mendekat, api sudah memanggang wajah Tai Changgang yang putih menjadi kemerahan dan rambutnya mulai tercium bau hangus. Anak buahnya berteriak, cepat lari. Kita keluar dulu baru bicara lagi Tai Changgang menggigit bibirnya dan mencabut kelopak dan memenggal sepasang tangan pamannya. Kemudian sepasang tangan itu disimpan di dalam pakaiannya. Anak buahnya merasa aneh. Bila kau ingin melihat tangannya menggenggam apa, mengapa tidak sekalian saja menggotong mayatnya keluar Tai Changgang menggeleng-geleng kepalanya dan berkata, Lebih baik paman dikremasi saja, dia tidak pernah berbohong kepada anak buahnya namun, kali ini dia tidak mengatakan yang sejujurnya. Dia tiba-tiba mempunyai perasaan tidak enak, dia tidak bisa membawa mayat pamannya keluar. Kemungkinan jiwanya pun tidak dapat ditolong kemudian dia mundur keluar. Anak buahnya menatap dia dengan aneh dan berkata, Apakah kita biarkan keadaan seperti ini Tai Changgang menggigit bagaimana mengurusnya? Lebih keras. Harus. Paling sedikit kita harus tahu siapa yang membakar rumah ini. Tai Changgang belum menjawab dia sudah melihat ada tiga orang muncul. Tiga orang tosu mengenakan baju berwarna biru. Ada pita di pedang yang berwarna kuning. Bergerak-gerak ditiup angin. Dan jenggotnya yang belang bergerak-gerak ditiup angin. Mereka seperti tiga orang dewa yang baru turun dari langit. Ketiga orang ini pasti bukan pembunuh. Hati Tai Changgang tiba-tiba menjadi berat, tapi anak buahnya malah merasa senang. Wong San San Yu sudah datang. Asalkan ada tiga orang lociam poe ini semua masalah pasti akan beres. Wong San San Yu adalah sebutan untuk Yei Si, sebuah batu, Yei Yun, sekelompok awan, dan Yei Kiang, satu meter air. Walaupun mereka bertiga adalah tosu namun ilmu pedang mereka sangat tinggi dan mereka juga sangat adil. Banyak pemuda yang belajar pedang menganggap mereka sebagai idolanya. Ketujuh orang pemberani ini pun tidak terkecuali mereka membungkukan badan memberi hormat kepada Wong San San Yu. Wajah mereka sangat marah. Tiba-tiba Yei Kiang berseru, kalian sangat berani. Yei Yun juga berkata, aku tahu kalian biasanya sering melakukan hal yang tidak boleh dilakukan tapi tidak disangka kalian berani melakukan hal ini. Yei Si selalu jarang berbicara. Dia diam seperti sebongkah batu. Lebih keras dan lebih dingin daripada batu. Ketujuh orang pemberani ini, enam orang wajahnya sudah berubah, mereka bukan takut tapi kaget. Kami sudah melakukan apa? Perbuatan ini bukan kami yang melakukannya. Kau masih berani-berani berkata seperti itu kata Yei Kiang marah. Yei Yun pun marah dan berkata, bila bukan kalian yang melakukannya, lalu siapa yang melalaikannya? Darah di pisau kalian pun belum dibersihkan, darah yang berada di pisau adalah darah binatang buruan bukan darah orang. Metu Wong San San Yu begitu jelim mengapa tidak dapat membedakan darah, manusia dan darah binatang? Mereka tambah kaget, Tai Chiang Gang malah terlihat tenang. Sebab dia sudah melihat semua penyebabnya, dia juga tahu tidak ada orang yang bisa membelah mereka. Dia tidak mau mati sebagai kambing hitam. Lebih-lebih dia tidak mau anak buahnya menemani dia mati. Karena itu dia harus tenang. Apa yang ingin kalian bicarakan lagi tanya Yei Kiang lagi. Ai Zeng Gang tiba-tiba berkata, hal ini semua aku yang lakukan, mereka tidak tahu apa-apa, apakah kau menyuruhku melepaskan mereka tanya Yei Kiang. Asal kau melepaskan mereka, separah katapun aku tidak akan membantah, aku jamin. Metu Yei Si menyipit dan berkata, satu pun tidak dapat dilepaskan, bunuh semua pedangnya lebih cepat dari suaranya. Saat kilatan pedang berkelebat, sudah ada satu orang yang roboh. Ketujuh orang pemberani, tidak seperti orang lain. Mereka bukan teman minum arak dan daging, mereka juga bukan karena memiliki kepandayan yang hebat kemudian bersatu. Di antara mereka benar-benar terjalin perasaan yang ngerat. Bila di antara mereka ada yang mati, yang lain matanya akan menjadi merah karena marah. Walaupun mereka tahu mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Wong San San Yu namun mereka tidak takut mati. Mereka hanya anak muda yang darahnya masih bergejolak, tidak mengerti arti kehidupan dan arti sebuah nyawa yang mahal. Juga tidak mengerti ketakutan akan kematian. Aet Sean Geng adalah yang paling tua di antara tujuh orang pemberani itu. Tiba-tiba dia membalikan tubuhnya dia berlari masuk ke dalam kobaran api. Dia lari bukan karena dia takut mati, dia hanya tidak mau mati tanpa tahu penyebab kematiannya. Dia juga tahu bila dia mati, ketujuh orang pemberani akan dicap sebagai pembunuh yang membakar rumah Duan Siye. Nama buruk selamanya tidak akan bisa dibersihkan dan pembunuh sebenarnya akan tetap berkeliaran dengan bebas. Dia pun tahu Wong San San Yu tidak akan membiarkan dia lolos, karena itu dia berlari masuk ke dalam kobaran api. Jangan membiarkan dia lolos. Bunuh dia. Lima orang ini cukup kita hadapi berdua saja kata Ye Isi dengan marah. Dia mengayunkan pedangnya dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Tempat di mana pedangnya lewat darah segera menyembur. Ye I Kiyang dan Ye I Yun kemudian lari masuk ke dalam kobaran api. Mereka lari masuk ke dalam kobaran api. Walaupun api sudah lama membakar rumah itu tapi apinya masih besar. Jenggot mereka yang belang sudah habis terbakar. Tubuh mereka ada beberapa tempat yang terbakar dan tampak hangus. Kehidupan Wong San San Yu biasanya sangat tenang dan santai. Pembawaan Wong San San Yu seperti dewa tidak seperti sekarang yang begitu kacau. Tapi kali ini mereka tidak memikirkan hal itu lagi. Mengapa mereka menganggap nyawa Tai Chiang Gang begitu penting dan berharga? Ye I Kiyang berteriak, Tai Chiang Gang, apakah kau tidak mendengar suara anak buahmu yang menjerit kesakitan? Apakah kau tidak peduli dengan mereka, sahabat macam? Apakah kau tidak ada sahutan yang terdengar hanya suara kayu yang terbakar api? Ye I Yun sudah tidak tahan lagi kemudian berkata, Kita mundur dulu, Tai Chiang Gang tidak akan bisa lolos. Benar-benar Tai Chiang Gang tidak bisa lolos. Bila dia bisa lolos dari tempat kebakaran dia tidak bisa lolos dari pedang Wong San San Yu. Bila dia tetap di tempat itu dia akan mati terbakar. Api sudah padam. Wong San San Yu mulai membersihkan kebakaran, Semua mayat sudah terbakar hangus. Tempat. Ada berapa mayat? Tanya Ye I Si. Ada 85 mayat, Kata Ye I Kiyang. Wajah Ye I Si langsung berubah, Setelah lama dia baru berkata, Berarti Tai Chiang Gang belum mati, Ye I Kiyang mengangguk dan berkata, Benar, dia belum mati, Dia harus mati, Kata Ye I Si. Ye I Kiyang mengangguk dan mereka mulai mencari lagi. Akhirnya mereka menemukan ada jalan bawah tanah, Di puing-puing bekas kebakaran itu. Wajah Ye I Kiyang tampak lebih marah lagi dan berkata, Tai Chiang Gang sudah melarikan diri lewat jalan ini, Dia masih keluarga Cuon Toan, Tentu sudah pernah ke tempat ini, Karena itu dia tahu jalan bawah tanah ini, Kata Ye I Un. Mari kita kejar, Kata Ye I Si. Harus mengejar kemanapun dia pergi, Dia tidak boleh dibiarkan lolos ujar Ye I Kiyang. Tai Chiang Gang menelungkuk di semak-semak berduri, Dia tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya terbakar karena tusukan-tusukan beri semak-semak, Dan darah masih mengalir, Dia sudah dua, tiga hari tidak makan dan juga minum. Dia merasa lapar hingga matanya menjadi buram. Dan dia merasa haus hingga bibirnya pecah-pecah. Namun dia tetap tidak berani bergerak. Sebab dia tahu ada orang yang mengejarnya. Pendekar Chao Si Ong sudah memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkapnya. Sebenarnya Chao Si Ong adalah teman baik ayahnya, Tai Chiang Gang lari ke tempat itu sebenarnya ingin meminta perlindungan dan meminta keadilan untuk dirinya. Namun Chao Si Ong lebih mendengarkan kata-kata Wong San San Yiu, Bila Tai Chiang Gang tidak tahu bahwa Chao Si Ong sudah bersekongkol dengan tiga pendekta itu, Kemungkinan besar sekarang dia sudah mati. Kao Si Ong saja tidak percaya kepadanya, Siapa lagi yang masih bisa mempercayainya? Orang-orang di dunia persilatan, Tidak ada satupun yang mau melindunginya juga tidak ingin bermusuhan dengan Wong San San Yiu. Wajah Tai Chiang Gang menempel ke tanah dan air matanya sudah membasahi tanah itu. Dia tidak mudah meneteskan air matanya. Matipun dia tidak mau menangis, Namun, sekarang dia merasa sangat sedih dan putus asa. Sepasang tangan yang kering dan keriput itu masih berada di dalam pakaiannya. Tangan yang menggenggam suatu barang itu adalah bukti yang kuat. Tapi dia tidak dapat mengeluarkan bukti itu dan memperlihatkan kepada orang lain, Karena tidak ada yang mempercayainya. Orang lain akan membawa sepasang tangan ini dan memberikan kepada Wong San San Yiu. Bukti-bukti ini kemungkinan besar akan dimusnahkan, Dan Tai Chiang Gang hingga mati pun sudah tidak ada tempat lagi. Saat ini Tai Chiang Gang seperti seekor anjing liar, Sedih, dingin, lapar, tidak ada orang yang mau membantunya. Kemungkinan kehidupan anjing liar malah bisa lebih baik dari dirinya. Dia membalikan tubuhnya. Bintang-bintang sudah bermunculan, Sinar bintang masih seperti dulu begitu terang dan indah. Sinar bintang selalu membawa harapan. Tiba-tiba dia terpikir pada seseorang, Dialah Laobo. Di dunia satu-satunya orang yang dapat dia percayai adalah Laobo. Hanya dia tidak ada orang lain lagi. Oh-oh, tempat itu sangat indah, Rumput berwarna hijau, Pemandangannya sangat indah. Berbaling di tempat itu bisa melihat gunung yang hijau, Awan yang bergerak perlahan juga bisa melihat pemandangan kota yang indah yang terletak di gunung itu. Kota itu adalah sebuah kota tua. Sudah hancur 10 tahun yang lalu, Tapi Wan Penguang memperbaiki kota itu dan menjadi baru kembali. Karena jasanya kota kuno itu sudah menjadi pusat siirvei pengbang dengan ketuanya Wan Penguang. Dia tinggal di kota itu. Orang-orang di dunia perselatan tidak dapat sembarangan merusak rumput dan pohon di tempat itu. Sekarang bunga-bunga berguguran dan rumput-rumput berubah warna menjadi kuning, Namun mereka tidak peduli. Asalkan bisa berkumpul mereka tidak mempedulikan hal lainnya. Walaupun bunga mekar atau layu, apakah saat itu musim semi atau musim gugur, Asalkan mereka bisa bersatu mereka akan merasa puas. Mereka masih muda dan saling mencintai. Yang lelaki baru berumur 18 tahun, Perempuan itu pun umurnya hampir sama dengan laki-laki itu. Dia berbaring di pelukannya. Mereka merasa angin begitu halus dan hujan pun begitu lembut. Wajah gadis itu selalu tertawa puas. Dan dia berterima kasih atas kehidupan yang begitu indah. Tapi bila dia melihat rumah kokoh yang berada di gunung itu, Tawanya segera hilang dan matanya penuh dengan sinar kesedihan. Setelah lama, gadis itu menarik nafas dan berkata, Ksiaowu, sebenarnya kau tidak boleh mencintaiku dan tidak boleh memperlakukanku begitu baik. Tangan Ksiaowu dengan lembut merapikan rambutnya tanyanya, Mengapa karena aku tidak pantas menerimanya? Matu gadis itu mulai memerah dan air mata pun mulai mengalir. Kemudian dengan pelan dia berkata, Kau tahu, aku hanyalah seorang pelayan. Tubuhku milik orang lain. Jika orang menyuruhku mati aku pun tidak bisa hidup lagi, Ksiaowu memeluk dia dengan erat kemudian dengan lembut berkata, Dai-dai, jangan berkata seperti itu. Hatimu adalah milikku, hatiku pun milikmu. Kita tidak perlu, takut, dia memeluk begitu erat, Hati gadis ini pun langsung luluh. Tapi air matanya terus mengalir dengan sedih dia. Berkata, aku tidak takut dengan yang lain. Hanya ku aur bila hubungan kita akan diketahui oleh orang lain, Memikirkan hal itu, Hati gadis ini menjadi takut sebab dia pernah melihat wajah majikannya yang sedang marah. Majikannya adalah wan penguang. Bila wan penguang sedang marah tidak ada orang yang bisa menahannya. Gadis ini membalikan tubuhnya dan memeluk Ksiaowu kemudian berkata, Majikanku tidak akan mengizinkan kita bersama dia selalu bertindak kejam kepada pelayang-pelayangnya. Bila dia tahu hal ini, Ksiaowu tiba-tiba menutup mulut Dai-dai dengan mulutnya, Tidak mengizinkan dia meneruskan kata-katanya. Tapi mulut Ksiaowu pun terasa dingin dan tubuhnya gemetaran. Kemudian dia pun berkata, Aku tidak akan mengizinkan orang lain memisahkan kita, Tidak akan pernah. Dia berhenti berkata-kata, Karena dia merasa tubuh Dai-dai yang berada di pelukannya menjadi beku dan mengeras. Dia membalikan tubuh Dai-dai dan melihat wan penguang ada di hadapan mereka. Di mati orang-orang, Feng Ong dianggap sebagai dewa. Bila benar-benar ada dewa dialah wan penguang, Orang ini tubuhnya terasa lebih tinggi dan lebih besar dari dewa. Wajahnya lebih berwibawa dari dewa. Walaupun dia tidak dapat membuat petir tapi dia dapat membuat angin dan awan berubah. Ksiaowu adalah seorang terpelajar tetapi dia juga mempunyai ilmu kepandayan yang cukup lihai. Tapi begitu tangan wan penguang diayunkan dia tidak dapat menahan atau mengelak. Ternyata kepandayan penguang jauh lebih lihai daripadanya. Dia hanya bisa mendengarkan suara tulang retak, Dalam keadaan sadar dan tidak sadar, Dia mendengar tangisan dai-dai dan mendengar suara wan penguang yang menakutkan, Aku tahu kau adalah anakku. Laodeo dia pernah bekerja padaku. Hari ini aku tidak membunuhmu tetapi lain kali bila kau masih berani datang kemari akan kubunuh kau dengan care ditarik oleh lima ekor kuda. Bila wan penguang sudah berkata seperti itu semua orang pasti mempercayainya. Bila dia mengatakan akan membunuh dengan care ditarik oleh lima ekor kuda dia tidak akan menggunakan care lain untuk membunuh. Gotong dia pulang. Dan beritahu pada Wulao Dao bila ingin anaknya selamat, Jangan biarkan anaknya keluar rumah. Semenjak itu Wulao Dao tidak berani membiarkan anaknya keluar dari rumah, Karena dia sangat menyayangi anaknya. Tetapi dia tidak tega melihat anak satu-satunya makin hari makin kurus dan lemah. Dia juga pernah meminta pada wan penguang agar daya-daya dapat menikah dengan anaknya. Jawaban yang dia dapat adalah suatu gaplokan. Bila wan penguang menolaknya akan menolak satu kali, Karena tidak ada orang yang berani meminta untuk kedua kalinya. Saat orang lain sedang panen musim gugur, Nyawa ksiaowu hampir berakhir. Ksiaowu tidak mau makan juga tidak mau minum. Tidak mau tidur hingga tidak dapat bangun, Tiap hari seperti orang linglung memanggil nama orang yang dia sayangi. Hati Wulao Dao terasa hancur mendengar teriakan anaknya. Dia rela mengorbankan segalanya untuk menolong anaknya tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah melihat anaknya mati perlahan-lahan, Dia sendiri sudah tidak mau hidup lagi. Suatu ketika dia menerima undangan, Undangan ini berasal dari temannya sejak kecil. Walaupun umur mereka tidak terlalu jauh tetapi dia memanggilnya dengan sebutan Laobo. Laobo, dua kata ini cukup menerangkan bahwa dia sangat menghormatinya. Dia benci kepada dirinya mengapa tidak dari dulu terpikir kepada Laobo, Hanya dia yang bisa menjadi dewa penolong anaknya. Hanya ada dia tidak ada orang lain. Laobo adalah San Yeubo. Tidak ada orang yang tahu San Yeubo orang macam apa dan tindakan apa yang akan dilakukannya. Namun siapapun yang mendapatkan kesulitan dan tidak dapat mengatasi kesulitannya, Maka orang dapat meminta bantuan kepadanya. Dia tidak pernah menolak dan tidak pernah memberikan janji palsu, Asalkan dia berjanji apapun akan dia lakukan, dia tidak akan mengecewakannya. Kau tidak perlu membayar apapun kepadanya, semua orang pasti akan ditolongnya, entah dia teman atau orang lain. Walaupun kau orang miskin tetapi dia selalu menganggap masalahmu adalah masalahnya dan ikut memikirkan care untuk memecahkannya. Dia senang menegakkan keadilan, dia benci kepada semua yang tidak adil. Seperti petani yang membenci hama. Biarpun dia tidak menerima bayaran, secara tidak sengaja orang-orang sudah memberikan sesuatu kepadanya. Bayarannya berupa rasa penghormatan dan persahabatan orang kepadanya dengan memanggilnya Laobo. Dia senang orang-orang memanggilnya Laobo dan dia sangat membanggakannya, dia senang membantu orang dia pun sangat menyukai bunga segar. Tempat tinggalnya bagai sebuah kota bunga, lautan bunga, di setiap musim yang berbeda pasti ada beberapa jenis bunga yang tidak sama indah dengan juga mekarnya. Dan dia selalu berada di tempat yang banyak bunga bermekaran. Sekarang bunga yang paling banyak mekar adalah bunga cerisan. Laobo berada di tengah-tengah mekarnya bunga kerisan sedang menjamu para tamunya. Tamu-tamunya sudah datang dari berbagai daerah, ada yang membawa benda-benda mahal, ada yang datang hanya membawa sebuah mulut dan perasaan hati yang sungguh-sungguh. Laobo menganggap mereka semua adalah sama. Walaupun kau miskin atau kaya, terhormat atau rendah, asal kau datang, kau temanku. Dia tetap akan melayaninya. Terutama hari ini, tawanya lebih ramah karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia berdiri di luar taman kerisan menyambut tamu-tamunya. Sebenarnya tubuh San Yeubo tidak tinggi namun orang lain berkata bahwa San Yeubo terlihat paling tinggi. Wajahnya selalu tersenyum tetapi tidak mengurangi wibawanya semua orang tetap menghormatinya. Banyak orang lebih menghormati San Yeubo daripada San Chian, anaknya ini memiliki tubuh yang tidak begitu tinggi tetapi dari seluruh tubuhnya seperti mengandung tenaga besar yang tidak akan ada habisnya. Dia juga seperti ayahnya senang menolong orang-orang, dia pun sering melepaskan bajunya untuk menolong orang lain, tetapi orang lain menganggap dia tidak seperti ayahnya. Sifat San Chian sangat keras seperti gbara, setiap saat dapat meledak-ledak. Sifat seperti itu sering membuatnya salah langkah. Karena itu juga dia sering kehilangan teman. Orang lain bukan tidak mau mendekatinya melainkan takut kepadanya. Kecuali perempuan. Walaupun perempuan takut kepadanya tetapi sulit menolak daya tariknya. Banyak perempuan rela mengikutinya. Sekarang San Chian berdiri di luar taman krisan menemani ayahnya menyambut tamu. Dia merasa kesal karena sudah lama berdiri di sana. Untung saja sekarang sudah waktunya makan, kebanyakan tamu sudah pada hadir. Di antara para tamu banyak yang tidak dia kenal. Di antaranya ada seorang pemuda yang mengenakan pakaian sederhana dan berwajah yang dingin. Dia membawa bingkisan yang terlihat tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Namun ayah dan anak San tidak mengenalnya. Hal ini tidak menjadi masalah karena mereka senang berteman. Pintar rumah Laobo selalu terbuka untuk semua orang. Asalkan dia mau datang, Laobo sudah merasa senang. Apalagi pemuda asing ini kelihatannya menyenangkan. Ayah dan anak ini sangat senang melihatnya. San Chian juga senang berteman. Karena itu San Chian sengaja melihat kartu namanya yang tertera di bingkisan yang dibawanya. Namanya Chen Zhaiming. Nama yang sangat biasa. San Ye Ubo tiba-tiba bertanya, apakah kau pernah mendengar nama Chen Zhaiming? Tidak pernah, jawab San Chian. San Ye Ubo mengerutkan dahinya dan berkata, dua tahun belakangan ini kau senang berkelana, mengapa tidak bisa mengetahui nama orang ini? Kemungkinan nasibnya kurang mujur jadi namanya tidak dikenal. San Ye Ubo berpikir sebentar kemudian berkata, sebentar lagi kau harus bertanya kepada luksi yang cuan, kemungkinan dia tahu siapa pemuda itu, baiklah. Walaupun San Chian berjanji untuk bertanya, tetapi dia tidak sempat menanyakan karena tamu yang berdatangan semakin banyak dan mereka melupakan kejadian tadi. Jika San Chian tidak takpa juga belum tentu dia akan menanyakan kepada luksi yang cuan, sebab dia menganggap bahwa luksi yang cuan terlalu kebanci-bancian. Bila San Chian mengenal pemuda itu dan menanyakan mengapa datang ke tempat itu, keadaannya akan lain. Begitu banyak hal yang membuat darah orang bergolak dan begitu banyak hal yang membuat orang meneteskan air mata, hal ini tidak akan terjadi bila San Chian mengikuti nasihat ayahnya. Sebenarnya pemuda itu bukan bernama Chen Zha Iming. Dia datang ke tempat itu untuk membunuh orang, dan sasarannya adalah San Ye Ubo. Nama sebenarnya adalah Meng Xing Haun. Bila San Chian sempat bertanya kepada luksi yang cuan, luksi yang cuan pasti akan menyelidiki pemuda itu, bila tidak berhasil maka dia tidak akan puas begitu saja. Luksi yang cuan sebenarnya tidak seperti perempuan tetapi dia orang yang teliti, lebih hati-hati dan lebih waspada daripada perempuan. Dia dan San Chian memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Wajah mereka pun tidak ada sama. San Chian berwajah gagah, alisnya tebal, metel besar, kulitnya berwarna coklat karena terjemur matahari. Saat dia memelototi dirimu maka kau tidak akan bisa mengalihkan pandanganmu kepada orang lain dan tidak ada kekuatan memandang orang lain. Luksi yang cuan berwajah pucat, orangnya terlihat terpelajar, kadang-kadang musuh sering meremuhkannya, menganggap dia tidak bisa apa-apa. Kesalahan menakutkan. Ini sangat sepele. Tetapi, justru, sangat. Luksi yang cuan adalah tangan kanan Suye Ubo. Dia adalah seorang persilat tangguh di dunia persilatan yang memiliki senjata rahasia. Seperti senjata tiaunya di dunia ini tidak ada yang bisa menandinginya. Dia tidak pernah menggunakan senjata. Seseorang yang dibalik tubuhnya penuh dengan senjata rahasia kapanpun dia bisa mengeluarkan senjata rahasia dan dia tidak perlu memakai senjata lain. San Ye Ubo melihat labu dan anggur ada di dalam keranjang, dia tahu Zheng Lao Teo sudah datang. Setiap tahun Zheng Lao Teo tidak pernah lupa mengantar labu dan anggur ke tempatnya. Dalam setahun dia rajin bekerja jarang ada waktu kosong dan dia jarang bisa menikmati hidup, hanya pada waktu ke tempat ini dia bisa benar-benar bisa bersantai, menikmati makanan dan kesenangan yang tidak pernah dinikmati di tempat lain. Karena itu setiap kali dia datang, dia sangat senang. Namun kali ini saat bertemu dengan San Ye Ubo, wajahnya penuh dengan air mata. San Ye Ubo membawa Zheng Lao Teo masuk ke ruang perpustakaan dan memberi dia secangkir arak dan pipa rokok agar Zheng Lao Teo bisa lebih tenang. Ruang perpustakaan adalah tempat yang tidak bisa sembarangan dimasuki. Siapapun yang bercerita di tempat, itu tidak dapat didengar oleh orang lain. Karena itu San Ye Ubo membawa Zheng Lao Teo ke tempat itu. Karena dia tahu teman lamanya banyak kesedihan yang ingin diungkapkan. San Ye Ubo mengetahui bahwa seseorang bila ingin mengutarakan isi hatinya kemudian meminta bantuan, hal ini sangat sulit diutarakan. Akhirnya Zheng Lao Teo menceritakan hal yang menyedihkan baginya. Setelah mendengar cerita itu San Ye Ubo marah hingga wajahnya menjadi kehijau-hijauan. Walaupun San Ye Ubo tidak menjanjikan apapun, tetapi Zheng Lao Teo tahu dia pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan adil. Dia akan menghukum dua binatang itu dengan adil. Sewaktu Zheng Lao Teo meninggalkan ruang perpustakaan, perasaannya pun sangat tenang dan sangat berterima kasih. Begitu pula dengan Fang Ye Ao Ping, siapapun yang pernah datang ke tempat itu, mereka tidak akan kecewa. Kemudian ada beberapa orang datang untuk meminjam uang mereka juga dengan puas pulang rumah masing-masing. Kali ini Luke Siang Chuan memasuki ruang perpustakaan, dia tahu sekarang San Ye Ubo memiliki pesan untuknya. Perintah San Ye Ubo biasanya sangat sederhana. Dia menyuruh beberapa orang dalam waktu tiga hari lagi ke rumah Su King Song. Tidak perlu mencabut mewajian bersaudara tapi harus memberi pelajaran dengan care membuat mereka tidak bisa bangun dalam waktu tiga bulan dari tempat tidur. Luke Siang Chuan setelah lama berpikir baru berkata, bagaimana bila menyuruh Wen Ho dan Wen Bao ke sana? Mereka sangat berpengalaman mengurus hal semacam ini. San Ye Ubo mengangguk dan berkata, Mau Mei harus dihadapi sendiri oleh San Chian. Luke Siang Chuan tertawa, dia sudah mengetahui maksud Lao Bo. Bila Lao Bo menyuruh San Chian menghadapi seseorang artinya sama dengan liari kiamat bagi orang itu. San Ye Ubo berkata lagi, Yang ke rumah Wan Pengang harus kau sendiri yang pergi karena Wan Pengang adalah orang yang sangat menyusahkan. Aku harap kau pergi ke sana saat pulang nanti bisa membawa anak gadis itu. Dia hanya memerintah tetapi tidak menjelaskan. Dia menyuruhmu melakukan perintahnya dan tidak boleh gagal dalam melaksanakannya. Bagaimana dengan caranya adalah urusanmu sendiri? Luke Siang Chuan mengetahui bahwa tugas ini sangat sulit namun di wajahnya tidak menampakkan rasa susah. Semua orang tahu demi Lao Bo dia mau melakukan apapun. Lao Bo memberikan tugas yang paling sulit kepadanya, artinya Lao Bo mempercayainya. Memikirkan hal itu, dia tersenyum seorang diri. Sepertinya Lao Bo bisa membaca isi hatinya, Lao Bo pun tersenyum dan menepuk-nepuk pundaknya sambil berkata, Kau adalah anak baik, aku harap kau adalah anak laki-lakiku sendiri. Luke Siang Chuan dengan susah payah menahan gejolak hatinya dan berkata, Han Teng sudah datang, dia sudah lama menunggu di luar. Dia ingin berpamitan kepada Tuan, mendengar nama Han Teng, wajah Lao Bo tiba-tiba membeku dan berkata, Seharusnya dia jangan datang, Luke Siang Chuan tidak berbicara apa-apa karena dia pun tidak tahu Han Teng orang semacam apa dan bagaimana hubungan Han Teng dengan Lao Bo. Luke Siang Chuan jarang bertemu dengan Han Teng, namun saat bertemu dengan dia hatinya akan merasa sangat dingin. Mengapa bisa seperti itu dia sendiri pun tidak mengetahuinya. Han Teng orangnya tidak galak tapi sopan, di matanya selalu membawa pandangan dingin, tidak ada yang mau berteman dengannya. Dia sendiri pun tidak mau dekat dengan orang lain, dimanapun dia berada dia selalu menjauhi orang lain. Bila ada orang yang mendekatinya, dia akan segera menjauh. Di depan Lao Bo dia pun jarang membuka mulut, sepertinya dia hanya bisa menggunakan isyarat dalam mengungkapkan maksudnya. Luke Siang Chuan melihat antara Han Teng dengan Lao Bo tidak ada persahabatan hanya ada rasa hormat. Semua orang adalah teman Lao Bo hanya dia yang bukan. Dia seperti budak Lao Bo. Akhirnya Lao Bo menarik nafas dan berkata, Bila dia sudah datang, biarkan dia masuk, begitu Han Teng memasuki mang perpustakaan, dia langsung berlutut dan mencium kaki Lao Bo. Kelakuan ini sungguh sangat berlebihan dan membuat orang ingin tertawa. Namun apa yang dilakukan oleh Han Teng tidak ada orang yang ingin tertawa. Walaupun dia mengerjakan suatu hal yang lucu, orang lain pun tidak akan berani tertawa. Sebab bila dia mengerjakan sesuatu pasti akan dilakukan dengan sepenuh hati. Kesungguhannya membuat orang ikut terpengaruh kadang malah membuat orang takut. San Ye Ubo menerima penghormatannya tanpa basa-basi, hal ini sangat jarang dilihat. Lao Bo tidak mau orang lain berlutut untuknya. Namun Luke Siang Chuan tidak mengerti, mengapa buat Han Teng ada pengecualian? Apakah kau baik-baik saja tanya Lao Bo? Ya, apakah kau belum mempunyai kekasih? Belum, kau harus mencari seorang perempuan, kata Lao Bo. Aku tidak percaya pada perempuan. Lao Bo tertawa dan berkata, terlalu mempercayai perempuan tidak baik, tidak percaya kepada perempuan juga tidak baik. Perempuan bisa menyenangkan laki-laki, perempuan juga bisa membuat laki-laki menjadi gila. Lao Bo malah tertawa dan berkata, kau sudah melihat Xiaofang dia tidak melihatku, jawab Han Teng. Lao Bo mengangguk seperti menyetujuinya. Han Teng tiba-tiba berkata, walaupun tidak melihatku, dia pasti tidak akan mengenaliku. Setelah mengatakan kalimat itu matanya yang dingin terlihat sedikit ada ekspresi. Ekspresi itu adalah ekspresi yang menertawakan sesuatu. Luke Siang Cuan tidak pernah melihat ekspresi seperti itu di mata orang lain. Kau boleh pergi, tahun depan kau tidak perlu kemari, aku sudah mengerti isi hatimu, kata Lao Bo. Han Teng menunduk dan setelah lama dia berkata, tahun depan aku akan datang, tiap tahun aku hanya keluar satu kali. Lao Bo merasa kasihan kepadanya, hanya Lao Bo yang mengetahui kesulitan orang ini. Namun Lao Bo tidak dapat membantu juga tidak mau membantu. Karena itu Lao Bo selalu menyesal, kemungkinan alasan inilah Lao Bo enggan bertemu dengan Han Teng. Han Teng sudah membalikan tubuh dan keluar dari ruangan. Luke Siang Cuan tidak tahan dan berkata, kamarku tidak ada orang lain, Bila kau ingin tinggal aku akan menemanimu, Han Teng menggelengkan, kepalanya tanpa melihat dia langsung keluar dari ruangan. Luke Siang Cuan tertawa kecut dia merasa Lao Bo sedang melototnya dan sorot matanya tampak kejam. Lao Bo jarang bertindak kejam kepada Luke Siang Cuan, dia pun tahu dia telah melakukan kesalahan namun tidak tahu kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Sudah lama dia tidak melakukan kesalahan. Tiba-tiba Lao Bo bertanya, apakah kau kasihan kepadanya Luke Siang Cuan mengangguk, menundukkan, kepalanya. Dan, bisa merasa kasihan kepada orang lain, ini adalah hal yang baik. Kau bisa merasakan kasihan kepada semua orang tetapi kau jangan merasa kasihan kepadanya. Luke Siang Cuan ingin bertanya apa sebabnya tetapi dia tidak berani. Akhirnya Lao Bo sendiri yang menjawab, Bila kau kasihan kepadanya, dia akan menjadi gila, Luke Siang Cuan tidak mengerti. Lao Bo menarik nafas dan berkata, Sebenarnya dari dulu dia sudah gila dan sebenarnya dia harus mati, tetapi sekarang dia masih bertahan hidup karena dia merasakan semua orang di dunia ini tidak ada yang baik kepadanya. Luke Siang Cuan tetap tidak mengerti, Akhirnya dia bertanya, sebenarnya dia orang macam apa dan apa yang pernah dilakukannya. Wajah Lao Bo kelihatan marah dan berkata, Kau tidak perlu mengetahui dia orang macam apa. Banyak hal yang kau tidak perlu tahu. Luke Siang Cuan menunduk dan menjawab, Ya, Lao Bo tiba-tiba menarik nafas panjang dan berkata, Tetapi aku akan memberitahukanmu sedikit. Dia melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Kemungkinan tidak pernah ada orang lain lagi yang melalaikannya. Luke Siang Cuan masih menundukkan kepalanya saat dia keluar ruangan, Tiba-tiba ada keributan dan ada orang yang Berteriak karena di taman bunga di belakang rumah datang satu makhluk aneh. Yang menerobos masuk ke dalam taman bunga bukan makhluk aneh, Dia adalah Tai Chiang Gang, kelihatannya dia sangat menakutkan. Tubuhnya dari atas hingga bawah penuh dengan luka dan rambutnya hampir habis terbakar. Wajahnya terbakar hingga berubah bentuk, sepasang mati merah seperti darah. Bibirnya kering dan belah-belah seperti tanah tandus. Begitu dia menerobos masuk seperti seekor binatang yang lari karena dikejar temburu. Dari tenggorokan keluar suara terengah-engah dan berteriak, Hampir tidak ada yang bisa mendengar dia berteriak memanggil siapa. Nama yang diteriakannya adalah Laobo. Waktu itu Sanjian sedang mengobrol dengan seorang perempuan, Dia tidak tahu siapa perempuan itu. Dia hanya tahu bahwa perempuan ini bukan istri orang dan juga bukan perempuan baik-baik. Saat itu dia telah melihat Tai Chiang Gang. Dia sudah lama mengenal Tai Chiang Gang namun, sekarang dia hampir tidak mengenalinya. Dia mendekati orang itu kemudian memapahnya, kemudian Sanjian berteriak, Mengapa kau bisa menjadi seperti ini? Sanjian mengayunkan tangan meminta arak kemudian mencekoki arak itu ke dalam mulut Tai Chiang Gang. Napas Tai Chiang Gang menjadi sedikit tenang namun Tai Chiang Gang masih belum dapat berbicara. Dari sorot matanya, Sanjian dapat melihat Tai Chiang Gang sangat ketakutan. Kemudian Sanjian berkata, Tidak perlu takut, bila sudah sampai di tempat ini kau tidak perlu takut, Di sini tidak ada orang yang berani melukaimu. Kalimat ini belum habis, dia sudah mendengar seorang menjawab, Kalimat ini tidak boleh katakan, Orang yang bicara adalah Yei Kliang Tojin, Ternyata Wong San San Yu sudah mengejar Tai Chiang Gang hingga ke tempat itu. Tidak bisa kata Sanjian. Kemungkinan kau belum tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh, Dan yang dibunuhnya adalah pamannya sendiri, kata Yei Kliang. Aku hanya tahu bahwa dia adalah temanku. Sekarang dia terluka dan aku tahu dia percaya kepadaku, Karena itu dia bisa ke tempat ini. Tidak ada seorang pun bisa membawanya pergi dari tempat ini, Yei Kliang marah. Yei Kliang berkata dengan marah, Suruh ayahmu ke sini kami ingin bicara dengannya. Urat didahir Sanjian sudah tampak menonjol, Dia berkata, Omongan ayah akan sama denganku, Siapapun tidak ada yang dapat membawanya pergi dari tempat kami ini, Kau sangat berani. Tapi kemungkinan ayahmu tidak berani berbuat tidak sopan kepada kami, Kata Yei Kliang marah. Tiba-tiba ada seseorang yang menjawab, Kau salah. Dia tidak sopan adalah sifat turunan, Kemungkinan ayahnya lebih tidak sopan lagi, Kata-kata berwibawa. Orang ini sangat tenang. Tetapi sangat. Mengapa kau tahu, Kata Yei Kliang. Aku pasti tahu sebab aku adalah ayahnya, Kata Laobo. Yei Kliang menjadi terpaku. Dia hanya mendengar nama Laobo tetapi belum pernah bertemu dengannya. Kemungkinan Tuan San tidak kenal kami karena itu Tuan bisa bicara seperti itu, Kata Yei Yun. Walaupun kami tidak kenal kalian, Apa yang akan kuutarakan semuanya sama? Yei Kliang dengan marah berkata, Sudah lama mendengar berita bahwa San Yei Ubo adalah orang yang sangat adil, Mengapa hari ini dia melindungi seorang pembunuh? Bila dia memang seorang pembunuh, Kita harus menunggu lukanya sembuh, Baru bisa bertanya. Apalagi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang pembunuh, Kami melihat dengan metu kepala sendiri, Apakah itu semua adalah suatu kebohongan? Kata Yei Yun. Kalian melihat sendiri, Tetapi aku tidak melihatnya. Aku hanya lalui bila dia seorang pembunuh, Dia tidak akan berani ke sini, Tidak ada orang yang berani menipu Laobo. Bila ada yang berani, Menipu Laobo sama dengan menggali lubang kematiannya sendiri. Apakah kata-kata dari Wong San San Yee Kau juga tidak percaya teriak Yei Yun? Wong San San Yee adalah orang. Ae Chong Gang pun manusia. Semua orang mempunyai hak untuk bicara. Sekarang aku mau mendengar apa yang ingin dia katakan, Ae Chong Gang dengan sekuat tenaga berteriak, Mereka adalah pembunuh, Aku mempunyai bukti. Mereka tahu aku. Mempunyai bukti karena itu mereka ingin melenyapkan aku untuk tutup mulut, Di mana buktinya tanya San Yee Ubu. Ae Chong Gang dengan susah payah berusaha duduk dan dari balik bajunya mengeluarkan sepasang tangan yang sudah kering. Melihat sepasang tangan ini, Wajah Wong San San Yee berubah. Yee Ie Si tiba-tiba berteriak, Pembunuh ini harus mati, Tidak perlu bicara lagi. Bunuh dia pedangnya bergerak lebih cepat Daripada suaranya, Secepat kilat pedang sudah menusuk ke arah tenggorokan San Yee Ubu. Pedang Yee Ie Ojang dan Yee Iun pun tidak kalah cepat. Yang dituju mereka adalah Tai Chong Gang dan San Jian. Lao Bo tidak bergerak, Jari-jarinya pun tidak bergerak, Semua orang merasa marah dan berlari ke arah San Yee Ubu untuk melindunginya. Tetapi mereka tidak perlu melindungi San Yee Ubu. Saat pedang Yee Ie Si baru menusuk, Dia sudah terjatuh dan tersungkur. Tangannya yang memegang pedang, Sudah penuh dengan paku, Paku-paku itu adalah senjata rahasia. Yee Ie Si juga tidak melihat senjata rahasia ini datang dari mana. Dia hanya melihat ada seorang pemuda yang terlihat sangat terpelajar berdiri di belakang San Yee Ubu dan mengayunkan tangannya. Senjata rahasia itu tiba-tiba telah menusuk lengannya. Rasa sakit pun sudah tidak dirasakan olehnya karena tiba-tiba dia mati rasa. San Jian tiba-tiba berubah seperti seekor singa yang mengamuk, Dia menerkam Yee Ie Kiang dia tidak peduli kalau. Yee Ie Ojang masih memegang pedang dan pedang itu bisa saja mencabut nyawanya. Bila dia sudah marah walaupun di depan matanya ada bahaya dia akan tetap menerjang musuhnya. Yee Ie Chiang tidak pernah berpikir di dunia ada orang semacam ini, Dia terkejut. Pedang yang digenggamnya sudah dicengkram oleh sebuah tangan, Tangan ini adalah sebuah tangan yang hidup. Hanya terdengar suara krek dan pedang itu putus, Pedang yang terbuat dari baja yang kuat sudah terputus menjadi dua. Tangan San Jian mengalir darah berwarna merah. Bagi San Jian darah yang mengalir tidak menakutkan baginya, Asal dia bisa mengalahkan lawan apapun dia sudah tidak peduli. Yee Ie Yen yang berada di sisinya pun merasa terkejut, Karena itu gerakan tangannya menjadi sedikit lambat. Dalam waktu singkat entah dari mana ada orang yang berlari mendekati mereka. Tidak ada orang yang bisa melihat jelas apakah orang itu tinggi atau pendek, Gemuk atau kurus, Yang terlihat oleh orang-orang dia mengenakan baju berwarna abu tua. Semua orang bisa mendengar dia mengatakan satu kalimat, Siapa yang tidak honat kepada Laobo dia akan mati mengucapkan kata-kata itu tidak membutuhkan waktu yang panjang. Begitu selesai dikatakan Wong San San Yu sudah menjadi tiga mayat. Tiga orang dalam waktu bersamaan sudah putus nyawanya. Waktu orang itu menerjang ke arah mereka, Belati yang dipegang di tangan kirinya sudah menusuk ke tiak Yee Ie Chiang. Begitu Belati sudah menusuk, Tangannya langsung melepaskan Belati. Suara kepalan tangan terdengar memukul hidung Yee Ie Si, Tangan kanannya mencekal ikat pinggang Yee Ie Yun. Yee Ie Yun sangat terkejut dan dia segera mengayunkan pedangnya. Pedang belum sempat diayunkan namun orangnya sudah terlempar. Kepalanya membentur batu, Semua mendengar suara tulang kepala yang retak. Orang bisa. Tidak ada orang yang dapat melihat jelas wajah orang yang memakai baju abu-abu ini. Sewaktu tangan kanannya melempar Yee Ie Yun, Tangan kirinya dengan darah Yee Ie Si melumuri wajahnya agar orang-orang tidak dapat melihat wajahnya. Sebenarnya dia tidak perlu melakukannya sebab semua orang dalam keadaan terkejut mana ada orang yang sempat melihat wajahnya. Yang ada ke tempat itu kebanyakan adalah orang-orang dunia persilatan. Membunuh dua hingga tiga orang bagi orang-orang persilatan bukan tindakan yang aneh namun mereka tetap dikejutkan oleh tindakan tadi. Membunuh orang tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kira membunuhnya, cepat, tepat, dan kejam. Tidak ada orang yang bisa membunuh orang begitu cepat, tepat, dan kejam. Sepasang tangan yang kering dan keriput yang dibawa oleh Tai Chianggang, barang yang digenggam merat adalah separuh dari pita kuning yang berada di ujung pegangan. Pedang salah satu dari Wong San San Yu dan secari kain biru, di atas kain masih ada kancing berwarna kuning. Pita pedang itu dengan pita pedang Wong San San Yu adalah sama. Pecahan kain dengan pakaian, mereka sama namun dukti ini tidak penting. Yang penting adalah mereka sudah tidak sopan kepada Laobo maka mereka harus mati. Kata-kata ini pasti didukung oleh semua orang dan kata-kata ini tidak dapat dilupakan oleh semua orang, apalagi bagi Meng Sing Hun, dia tidak akan pernah melakukannya. Sewaktu Wong San San Yu tewas, Meng Sing Hun sudah meninggalkan taman kerisan Laobo. Dia tidak perlu ada di sana lagi karena yang dilihatnya dan didengarnya sudah jelasan Yehubo orang macam apa. Dia membunuh orang dan langkah pertama yang diambilnya adalah harus mengetahui dulu lawannya seperti apa. Hal yang lain bisa menunggu hari lain. Dia tidak tergesa-gesa. Sekarang batas waktu diberikan oleh kakak Dao tinggal 113 hari lagi. Langkah pertama untuk membunuh orang sudah diajalankan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.